Seng Fajar bersinar di bumi Singosari jilid satu. Langit begitu cerah, awan putih bergantungan di bumi Kota Raja Singasari yang besar dan ramai. Sepanjang jalan Kota Raja dihiasi rumah-rumah besar bertiang tinggi kayu jati berukir indah. Kuda-kuda pengangkut barang milik saudagar tidak pernah sepi berlalu lalang. Kadang satu-dua kereta kencana milik para bangsawan terlihat menyusuri jalan. Terlihat seorang putri dari jendela kereta kencana begitu elok rupawan. Orang yang berjalan kaki pun begitu penuh kegembiraan, datang dan berlalu dari arah pasar Kota Raja yang ramai. Ada berita penting yang menjadi pembicaraan hangat pada saat itu, bahwa besok di Istana Singasari akan ada pelantikan dan pengukuhan dari beberapa pangeran istana, para rakyat dan beberapa orang biasa yang dianggap telah banyak berjasa bagi kelangsungan dan kejayaan kerajaan Singasari. Pada hari itu, Mahasamurti dan Mahasapukat ada di rumah Mahendra. Sebagai seorang ayah, bukan main bangganya memandang kedua anaknya. Tidak ada kebanggaan dari seorang ayah melihat seorang anak yang tumbuh dewasa, berpijak dan mengenal paugeran hidup dari Iang Maha Pemberi Sumber Kehidupan. Sementara pangkat dan jabatan hanya sebuah amanat yang harus dijaga dan disyukuri. Besok, Mahasapukat akan dikukuhkan dirinya. Sebagai rakyat rangga berkedudukan di Benteng Canggu, sebuah daerah sebelah utara Kota Raja. Sementara itu, Mahasamurti mendapat anugerah mendapatkan tanah sima untuk seluruh tanah padepokan Bajeraseta dan sekitarnya. Kekayaan, kehormatan dan kedudukan adalah amanat dari Iang Maha Pemberi Anugerah, sumber dari segala sumber kehidupan ini, berkata Mahendra memandang kedua putranya yang besok akan dilantik dan dikukuhkan di Paseban Raya. Nasihat tayah akan kami pusakai, berkata Mahasamurti mewakili. Mahendra tua nampak termenung, matanya memandang jauh ke depan, jauh melampau pucuk-pucuk kembang soka yang tumbuh di sudut halaman. Jauh mengenang masa mudanya dalam petualangan panjang, dari beberapa generasi ke generasi kepemimpinan Singasari. Dan hari pun sudah menjadi senja ketika Mahasapukat pamit mohon diri kembali ke rumahnya. Akhirnya, hari yang ditunggu pun tiba. Pagi itu istana berhias indah. Di depan pintu gerbang telah terangkai untayan Janur Kuning Selamat Datang sebagai tanda bahwa hari itu akan ada sebuah upacara besar. Sepanjang dinding istana telah berhias umbul-umbul warna-warni mengiringi umbul-umbul kebesaran kerajaan-kerajaan di bawah daulat Singasari Raya. Istana Singasari yang megah nampak menjadi lebih indah melebih pemandangan hari-hari sebelumnya. Masuk ke dalam, di paseban raya telah berkumpul para undangan, para rakyat tinggi kerajaan, para utusan kerajaan seluruh daulat Singasari Raya, para birawa suci dan tentunya mereka yang akan mendapatkan anugerah Sri Maharaja, yang akan dinobatkan dan dikukuhkan dalam upacara besar itu. Sementara itu, di penataran samping paseban raya, para kaula, warga kota raja ikut berdasarkan penuh semangat ingin menyaksikan langsung upacara penobatan dan pengukuhan. Dan tentunya dapat melihat langsung kemegahan istana Singasari dari dekat, meski hanya di penataran, sebuah lapangan besar berdampingan dengan paseban raya. Di panggung paseban raya, Sri Maharaja telah berdiri bersama Permaisuri dinaungi payung kebesaran kerajaan Kiai Penanggungan. Sebuah payung pusaka kerajaan yang dikeramatkan. Konon, seorang abdi dalam istana yang bertugas membawa payung ini harus berpantang, ditabukan makan buah labu parang merah. Pernah ada seorang abdi dalam yang lupa melanggar pantangan ini. Akibatnya memang di luar akal dan pikiran, payung Kiai Penanggungan tidak dapat diangkat, seperti diberati oleh beban ribuan kati. Konon juga menurut beberapa orang tua di zaman itu, payung Kiai Penanggungan dapat mengusir hujan. Cuaca menjadi begitu cerah bila mana payung keramat ini telah berdiri hadir melengkapi setiap upacara kerajaan. Dalam kisah yang lain, payung Kiai Penanggungan menurut para birawa suci adalah hadiah Dewa Siwa kepada Raden Erlangga ketika berada di puncak gunung penanggungan dalam pengungsiannya bersembunyi dari kejaran musuh-musuhnya. Sejahteralah Sri Seminingrat yang bergelar Maharaja Sri Jayawisnuwardana Seng Mapanji Seminingrat Sri Sakalakalanakulamadumardana Kamaleksana Seng Penguasa Utama Kerajaan Singasari. Raya, penuh kemuliaan Seng Permaisuri Waninghyun dengan Abhisheka Sri Jayawardhani, terdengar suara Mahapatih yang menjadi juru bicara Sri Maharaja mengawali upacara suci itu dengan mengucapkan puja dan puji kepada Sri Maharaja dan Permaisuri. Setelah mengatur nafas perlahan, Seng Mahapatih membacakan satu persatu para putra raja yang dinobatkan sebagai adipati di penjuru tanah daulat Singasari Raya. Beberapa rakrian tinggi kerajaan yang dititahkan menduduki jabatan baru, juga para birawa suci dan kaula biasa yang karena jasanya telah diberikan anugerah tanah sima. Semua mendengar dengan penuh hikmat, satu persatu ucapan yang disampaikan Seng Mahapatih Wakil Jurubicara Sri Maharaja. Suasana menjadi begitu hening penuh kehormatan, sepertinya ucapan Seng Mahapatih adalah titah langsung Sri Maharaja. Setelah Seng Mahapatih membacakan satu persatu para penerima penobatan, pengukuhan dan anugerah Sri Maharaja, maka satu persatu para penerima penobatan, pengukuhan dan anugerah berjejar berbaris berhadap panggung paseban raya untuk menerima langsung tanda prasasti dari Sri Maharaja berupa sebuah kotak sebesar setengah telapak tangan kayu hitam persegi panjang berukir tanda kebesaran yang masing-masing berbeda sesuai penobatan, pengukuhan dan anugerah yang diberikan. Dan akhirnya, tahap demi tahap pelaksanaan upacara suci penobatan, pengukuhan itu pun berakhir. Ditandai dengan turunnya Sri Maharaja dan Permaisuri meninggalkan panggung paseban raya. Selamat bertugas Rakrian Rangga Mahasapukat. Berkata Rakrian Tumenggung Honggopati kepada Mahasapukat dalam sebuah perjamuan besar yang diadakan sebagai rasa sukacita setelah upacara di paseban raya telah usai. Terima kasih, mohon doa restunya, berkata Mahasapukat kepada Rakrian Tumenggung Honggopati sahabat lamanya itu. Sementara itu, di tempat yang sama, Mahasamurti tengah berbincang bersama seorang birawa yang juga sama-sama diberi anugerah tanah sima. Semoga Sri Maharaja selalu diberkati oleh para dewa, berkata Seng Birawa kepada Mahasamurti. Sri Maharaja tangannya bermata, bersaksi atas segala jasa, lanjutnya. Anugerah ini adalah titipan dari Yang Maha Pemberi Anugerah, lewat tangan Sri Maharaja Anugerah ini dititipkan, berkata Mahasamurti. Pandangan anak mas begitu luhur, berbahagialah penasehat Agung Mahendra, telah berputra seperti anak mas, berkata Seng Birawa kepada Mahasamurti yang juga mengenal Mahendra. Dan perjamuan masih terus berlangsung, sukacita meliputi suasana kegembiraan menyambut keputusan Sri Maharaja menempatkan beberapa keluarga dekat di daerah-daerah yang penting. Sebuah keputusan yang tepat untuk mengikat kedaulatan Singa Sari Raya. Di samping juga dengan cerdas telah memberikan anugerah kepada para pendeta dan kaula biasa yang telah banyak berjasa yaitu berupa Tanah Sima. Dukungan akan menjadi semakin meluas untuk kedamaian bumi Singa Sari Raya. Di tengah perjamuan yang hangat itu, datang menghampiri Mahasamurti seorang yang berperawakan tubuh tegap, penuh wibawa, namun wajahnya selalu menunjukkan senyum keramahan. Dengan penuh hormat Mahasamurti menyambut orang yang menghampirinya itu yang sudah dikenalnya, yang tidak lain adalah Ratu Anggap Haya Mahasacempaka. Bersamanya seorang anak laki-laki remaja seusia Mahasamping. Beri hormat kepada pamanmu, berkata Ratu Anggap Haya memperkenalkan anak laki-laki yang mempunyai wajah begitu tampan yang tidak lain adalah putranya sendiri Raden Wijaya. Mengaturkan hormat untuk paman Mahasamurti, berkata Raden Wijaya kepada Mahasamurti penuh kesopanan yang dibalas dengan salam hormat kembali dari Mahasamurti Mahasamurti yang dalam pandangan pertamanya sangat menyukai anak laki-laki yang begitu tampan di depannya penuh kesopanan dan mengenal tata krama, tidak seperti putra bangsawan yang sering dijumpainya, begitu angkuh, merasa lebih tinggi martabatnya dan selalu ingin dihormati. Apakah aku sudah setua seorang paman, berkata Mahasamurti kepada Raden Wijaya yang menoleh kepada Ratu Anggap Haya meminta pertimbangannya bahwa memang dalam pandangannya melihat Mahasamurti memang masih begitu muda. Aku memanggil ayahmu sebagai paman Mahendra, sudah sewajarnya putraku memanggilmu dengan sebutan paman, berkata Ratu Anggap Haya kepada Mahasamurti sekaligus meluruskan kebimbangan Raden Wijaya. Bagaimana bila aku memanggil paman muda? Mahasamurti, berkata Raden Wijaya yang disambut tawa dari Mahasamurti maupun Ratu Anggap Haya sendiri. Tidak ada paman muda, juga paman tua, paman. Ya paman, berkata Ratu Anggap Haya yang disambut tawa oleh Mahasamurti dan juga Raden Wijaya. Betul, 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 berkata Raden Wijaya dengan jenaka yang disambut tawa mereka bertiga. Beberapa pasang meta menjadi iri melihat keakraban mereka bertiga. Mahasamurti sendiri melihat kejenakaan Raden Wijaya yang masih remaja ini jadi semakin menyukainya. Sepertinya mereka sudah saling mengenal begitu lama. Sebenarnya kami berharap anak Mas Mahasamurti dapat menggantikan kedudukan adikmu Mahasapukat sebagai guru keluarga istana, berkata Ratu Anggap Haya. Hamba akan menjunjung tinggi titah tuanku, berkata Mahasamurti penuh hormat namun ada kegelisahan di dalam hatinya. Tapi kami lebih menghargai kedudukanmu sebagai pemimpin pada pokan bajera setah berkata Ratu Anggap Haya dengan senyum di kulum sepertinya dapat membaca kegelisahan hati Mahasamurti. Akhirnya kami berpikir lain, berkata kembali Ratu Anggap Haya masih dengan senyumnya bermaksud agar Mahasamurti tidak lagi gelisah. Tapi ternyata Mahasamurti menjadi lebih gelisah menunggu akhir kata Ratu Anggap Haya selanjutnya. Kami bermaksud ingin menitipkan putraku ini di pada pokan bajera setah, berkata Ratu Anggap Haya kepada Mahasamurti yang sepertinya telah keluar dari himpitan beban berat. Nampak Mahasamurti sepertinya menarik napas panjang setelah menahan nafas sekejap menerka-nerka kemana arah pembicaraan Ratu Anggap Haya. Kami di pada pokan bajera setah menerima putra Raden Wijaya sebagai sebuah kehormatan, berkata Mahasamurti sambil memandang Raden Wijaya yang juga tengah memandangnya dengan wajah penuh kegembiraan. Ini bukan keputusan kami, tapi putraku sendiri yang menghendaki, berkata Ratu Anggap Haya sambil menepuk-nepuk pundak Raden Wijaya. Maafkan aku paman, mudah-mudahan kehadiranku tidak menyusahkan, berkata Raden Wijaya yang sudah banyak mendengar cerita dari beberapa orang yang dikenalnya mengenai pada pokan bajera setah, juga mengenai Mahasamurti sendiri sebagai seorang pemuda yang ilmunya sudah begitu mumpuni. Kapan anak Mas Mahasamurti kembali ke pada pokan bajera setah, bertanya Ratu Anggap Haya kepada Mahasamurti. Secepatnya bersamaan keberangkatan Mahasamurti ke tempat tugas barunya, berkata Mahasamurti kepada Ratu Anggap Haya. Kalau begitu, putraku akan mempersiapkan diri, berkata Ratu Anggap Haya kepada Mahasamurti. Bintang Fajar akan bersinar di pada pokan bajera setah, berkata Mahasamurti kepada Raden Wijaya ketika berpamitan meninggalkannya. Raden Wijaya menoleh sebentar melambaikan tangannya serta melepaskan senyumnya. Entah kenapa Mahasamurti begitu simpati kepada anak remaja itu. Dan senja pun telah turun, Mahasamurti bermalam di rumah Mahendra. Banyak hal mereka bicarakan bersama, mulai dari kedamaian di bumi Singasari yang mulai dapat dirasakan semenjak terbunuhnya Pangeran Gacobahari. Mereka juga membicarakan dampak pemberian anugerah Tanah Sima kepada para pimpinan pendekta agama akan berbuah dukungan yang semakin meluas bagi pemerintahan di bumi Singasari Raya. Mudah-mudahan Raden Wijaya punya bakat yang besar sebagaimana ayahnya, berkata Mahendra kepada Mahasamurti ketika pembicaraan beralih kepada rencana Ratu Anggap Haya yang akan menitipkan Raden Wijaya di pada pokan bajera setah. Sekilas Mahendra terkenang kembali ke masa silam, masa ketika membimbing dan membina Ratu Anggap Haya dan Sri Maharaja di pada pokan terpencil milik Witantra. Aku menyukai anak itu, berkata Mahasamurti kepada Mahendra. Raden Wijaya sudah mempunyai dasar-dasar yang baik dalam melahkanuragan lewat ayahnya sendiri tentunya, berkata Mahendra. Juga lewat Mahasap Pukat sebagai guru keluarga istana, berkata Mahasamurti. Benar, berkata Mahendra. Artinya tugasku melanjutkan dan mengembangkan apa yang telah dimiliki Raden Wijaya, berkata Mahasamurti. Raden Wijaya akan dapat melaluinya, karena ada di jalur yang sama, berkata Mahendra. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan dapat. Terwujud, berkata Mahasamurti berharap tidak ada hambatan dalam membina Raden Wijaya. Raden Wijaya adalah harapan masa depan bagi bumi Singasari ini, berkata Mahendra memandang jauh ke depan. Sebagai cakra membawa Singasari Raya terus melaju berkembang, berkata Mahasamurti penuh semangat. Cakra, bertanya Mahendra yang tiba-tiba saja teringat kepada orang kepercayaan pangeran Gacobahari. Di mana kira-kira orang itu berada, berkata Mahendra sepertinya kepada dirinya sendiri. Orang yang mempunyai tanda cakra di lengannya, maksud ayah, bertanya Mahasamurti kepada Mahendra yang dibalas dengan anggukan kepala mengiakan. Apa yang ayah ketahui mengenai orang itu, bertanya Mahasamurti. Dalam pertempuran denganmu, aku melihat tata gerak yang sama, sebagaimana Mahasamurti dan dirimu, berkata Mahendra. Aku belum menangkap apa yang ayah maksudkan, berkata Mahasamurti yang belum menangkap arah pembicaraan Mahendra. Di dalam dirimu sudah melebur perguruan ayah dan Mahasamurti, berkata Mahendra mulai menjelaskan. Aku melihat tata gerak yang sama pada orang itu, lebih mendekati tata gerak Mahasamurti, berkata Mahendra melanjutkan. Kesimpulan apa yang ayah dapatkan dari orang itu, berkata Mahasamurti. Keyakinan bahwa benar orang itu berasal dari perguruan Windu Sejati, berkata Mahendra kepada Mahasamurti. Apa hubungannya dengan paman Mahasamurti, bertanya Mahasamurti. Empu berantas pendiri perguruan Windu Sejati adalah saudara kandung Empu Purwa, guru Mahasamurti, berkata Mahendra. Aku baru menyadarinya sekarang, berkata Mahasamurti mengenang kembali pertempurannya dengan orang kepercayaan pangeran Gacobahari. Sayangnya kita berdiri berseberangan jalan dengan orang itu, berkata Mahendra. Itulah perjalanan hidup, kami pun dulu pernah berseberangan jalan dengan Mahasamurti ketika ia membela kubu Kenarok menantang paman Mui Tantra dalam perang tanding, berkata Mahendra mengenang masa-masa silam. Artinya, siapapun bisa salah langkah, berkata Mahasamurti mencoba menyimpulkan perkataan Mahendra. Semua adalah garis dan ketetapan dari Yang Maha Agung, berkata Mahendra. Dengan care apa kita mengenal kebenaran itu ayah, bertanya Mahasamurti. Menilai, dengan care apa kita menegakkan kebenaran itu sendiri, berkata Mahendra. Menilai dengan suara hati, lanjutnya perlahan. Dan tidak terasa sang malam pun sudah menutupi hari, keindahan bunga soka di pojok depan halaman rumah Mahendra sudah tidak terlihat lagi, tertutup keremangan malam bersama angin dingin yang sepertinya mencubit genit, mengusir dan mengajak Mahasamurti dan Mahendra beranjak dari duduknya. Mengantar mereka tidur dan bermimpi tentang fajar dan beningnya pagi. Pagi masih begitu suram, suara kecau burung telah membangunkan Mahasamurti. Segera Mahasamurti menuju ke pakiwan untuk bersih-bersih diri. Setelah berganti pakaian, Mahasamurti pun keluar menuju pendapa. Ternyata Mahendra telah ada di pendapa, entah sejak kapan Mahendra duduk di pendapa itu, Mahasamurti diam-diam memuji kebiasaan Mahendra bangun di awal pagi. Wajah tuanya masih begitu segar, meski beberapa bagian sudah terlihat berkerut. Aku ingin menitipkan sesuatu, berkata Mahendra ketika Mahasamurti selesai meneguk minuman hangat. Mahesa Agni telah menitipkan kitab ini kepada ku, ku harap kamu dapat menyimpannya, berkata Mahendra sambil memberikan sebuah kitab frontal yang tidak begitu tebal terbuat dari bahan kulit dinatang. Berdebar Mahasamurti memegang kitab itu, wajahnya menatap penuh kekhawatiran memandang Mahendra di depannya. Jangan memandangku seperti itu, sepertinya aku akan mati besok, berkata Mahendra tersenyum memandang Mahasamurti, sepertinya dapat membaca apa yang ada dalam pikiran Mahasamurti. Apakah ayah pernah mempelajari isi kitab ini, berkata Mahasamurti setelah menguasai dirinya. Kitab ini berisi ujar-ujar bagaimana berperilaku terhadap alam, sesama makhluk hidup, juga terhadap sang pencipta, berkata Mahendra menjelaskan isi dari kitab yang diberikan kepada Mahasamurti. Hanya pada bagian terakhir dari kitab ini yang tidak pernah bisa ku mengerti, berkata Mahendra melanjutkan. Dengan tidak sengaja, Mahasamurti membuka halaman terakhir dari kitab yang dipegangnya, bukan main terperanjat hatinya membaca kalimat yang ada di lembar terakhir dari kitab itu. Karilah aku di mana tidak ada aku, perlahan Mahasamurti membaca kalimat yang tertulis. Ya, kalimat itulah yang belum aku mengerti, berkata Mahendra. Orang bertanda cakra itu pun, ketika hendak pergi, mengucapkan kalimat ini, berkata Mahasamurti. Mungkin sebagai isyarat, bahwa kamu sealiran dengannya, ketika bertempur denganmu dan melihat ada beberapa tata gerak yang sama, mungkin juga ia menyangka, bahwa kamu telah memiliki kitab ini, berkata Mahendra mencoba menduga-duga isyarat perkataan orang bertanda cakra itu. Dan suasana pun sepertinya membisu, Mahasamurti dan Mahendra sepertinya telah jauh di alam pikirannya masing-masing. Sementara itu, matahari sudah merayap menerangi halaman pendapa rumah Mahendra. Seseorang datang mendekati tangga pendapa, ternyata Mahasapukat. Setelah menyapa dan menyampaikan keselamatan masing-masing, Mahasapukat pun memberi kabar bahwa dirinya akan berangkat ke benteng Canggu hari itu juga. Secepat ini, berkata Mahendra kepada Mahasapukat. Pukat, bukankah sebagai prajurit harus siap menerima perintah, berkata Mahasapukat sambil melirik kepada Mahasamurti. Untungnya aku bukan prajurit, berkata Mahasamurti sambil tersenyum. Kukira, kamu akan berangkat dua atau tiga hari ini, biarlah aku bermalam sehari ini lagi, berkata Mahasamurti kepada Mahasapukat sambil sebentar memandang wajah ayahnya Mahendra yang nampak begitu sedih. Mahasamurti dapat merasakan bagaimana seorang ayah yang akan berpisah jauh dari anak-anaknya, dalam usia senjanya. Dan perkataan Mahasamurti adalah sebagai upaya sedikit menghibur kelaraan Mahendra. Tidak lama Mahasapukat duduk bersama di pendapa. Setelah menikmati beberapa potong makanan dan minuman hangat, Mahasapukat berpamit diri. Hati-hatilah kamu menjaga diri, berkata Mahendra melepas Mahasapukat melangkah menuruni anak tangga pendapa. Mahendra dan Mahasamurti mengiringi kepergian Mahasapukat dengan pandangan dan hati yang ternyuh, hingga akhirnya Mahasapukat tidak terlihat lagi menghilang di tikungan jalan. Tidak banyak yang dilakukan Mahasamurti di rumah Mahendra hari itu, selain menggenapi kerinduan mereka. Dan tidak terasa hari berlalu begitu cepat menembus senja, menggulung malam dan menarik sang matahari pagi berdiri di ujung timur Cakrawala. Pagi itu, Mahasamurti dan Raden Wijayadi. Punggung kodanya keluar dari gerbang kota raja, diiringi tatapan mat Mahendra tua sampai jauh menghilang terhalang jalan bukit yang menurun. Dengan menghela nafas panjang, Mahendra perlahan menghentak kodanya berbalik badan. Dan membiarkan langkah kudanya berjalan perlahan. Matanya jauh memandang ke depan, memandang hari-hari dalam kesendiriannya. Ternyata Mahendra sengaja memperlambat langkah kudanya, sepertinya ada yang ditunggunya. Dan benar saja, tidak lama kemudian ada suara langkah kuda mendekat. Sudah hamba duga, ternyata pangeran lembutal yang bersembunyi di semak-semak dekat gerbang kota raja, berkata Mahendra ketika orang berkuda sudah ada berjalan di sampingnya. Metuki Mahendra begitu awas, berkata pangeran lembutal tersenyum malu. Kenapa pangeran bersembunyi? Bertanya Mahendra kepada pangeran lembutal. Semula aku pura-pura tidak memperlihatkan kesedihanku di depan Raden Wijaya, tapi hati ini tak kuat, akhirnya diam-diam aku mengikutinya sampai gerbang kota raja, berkata pangeran lembutal berterus terang kenapa dia bersembunyi. Pangeran tidak setuju Raden Wijaya berguru di padepokan Bajrasata, bertanya Mahendra. Semula aku memang keberatan, bukan aku tidak percaya kepada Mahasamurti, tapi usia Raden Wijaya menurutku masih begitu dini dan belum waktunya merantau jauh, berkata pangeran lembutal. Tapi, keinginan anak itu begitu keras, langsung menyampaikan keinginannya kepada kakeknya sendiri ratu anggap haya. Dan ternyata ayahku ratu anggap haya merestuinya, berkata pangeran lembutal mengakhiri penjelasannya dengan mengangkat kedua pundaknya yang diartikan bahwa dia sendiri tidak bisa mencegah keputusan ayahnya ratu anggap haya. Ratu anggap haya sepertinya sangat menyayangi Raden Wijaya, berkata Mahendra. Bukan cuma menyayangi, tapi benar-benar memanjakannya, berkata pangeran lembutal. Begitu sayangnya, hingga kepada siapapun membahasakan Raden Wijaya sebagai putranya, berkata Mahendra tersenyum datar. Betul, aku putranya sendiri sepertinya sudah tersisihkan, berkata pangeran lembutal. Mahendra hanya tersenyum tidak menyambut lagi perkataan pangeran lembutal, pikirannya melambung jauh, membayangkan dikerumuni beberapa cucunya yang nakal dari anak-anaknya. Mungkinkah aku mengalaminya, berkata Mahendra dalam hati. Tidak terasa kita sudah sampai, berkata pangeran lembutal menghentikan lamunan Mahendra ketika mereka sudah berada di pintu gerbang istana. Mahendra dan pangeran lembutal pun saling berpamit diri kembali ke rumahnya masing-masing di dalam istana Singasari. Sementara itu, masih di istana, di bangsal keluarga istana, seorang pemuda nampak begitu gelisah di kamarnya. Sudah sehariannya tidak keluar kamar. Di luar pintu, seorang wanita tua, seorang dayang. Pengasuh menunggu gelisah. Tadi pagi ia mencoba mengingatkan bahwa makanan pagi sudah disiapkan, bukan main kagetnya, pemuda itu malah membentaknya. Sebagai seorang dayang pengasuh yang sudah lama melayani pemuda itu, baru kali ini ia menerima perlakuan majikannya yang tidak seperti biasanya. Pangeran, hari sudah siang, apakah pangeran tidak lapar, berkata wanita tua itu dari depan pintu yang tertutup, memberanikan diri bercampur perasaan cemas. Menjauhlah dari kamarku, aku lagi tidak mau makan, terdengar suara keras dari dalam. Nampak wanita tua itu menarik napas panjang, dengan wajah sedih penuh kecemasan akhirnya meninggalkan kamar pemuda itu. Siapakah pemuda di dalam kamar yang dipanggil pangeran oleh wanita tua itu? Pemuda itu adalah pangeran kertanegara Seng Putra Mahkota. Sudah sehariannya tidak keluar kamarnya. Hatinya sedang begitu gundah gulana. Pada dasarnya, pangeran kertanegara adalah seorang yang berperilaku lemah lembut. Itulah sebabnya wanita tua itu begitu kaget mendapatkan perilaku yang berbeda dari biasanya. Beribu pertanyaan berputar di kepalanya. Ada apa dengan junjungannya ini, yang sangat dikenalnya dari sejak kecil sampai menjelang dewasa seperti ini? Kegundahan pangeran kertanegara berawal dari penempatan kebobangkalan yang dialih tugaskan sebagai wakil Adipati di Pulau Madura, seorang perwira tinggi yang banyak berjasa dan sangat dipercaya oleh Sri Maharaja. Kebobangkalan mempunyai seorang putri bernama Menikaswari, seorang gadis belia yang cantik. Jelita. Kecantikan inilah yang merebut hati pangeran kertanegara. Dan ternyata Menikaswari tidak menolak cinta dari pangeran kertanegara. Sebuah kebodohan besar bila ada gadis yang tidak menginginkan seorang pangeran putra mahkota. Hampir setiap senja, pangeran kertanegara main ke rumah Menikaswari. Pangeran kertanegara masih berbaring di tempat tidurnya dengan menyandarkan dua lengannya di belakang kepalanya. Masih teringat jelas apa yang dikatakan Menikaswari dua hari yang lalu ketika dirinya datang berkunjung. Sri Maharaja tidak merestui hubungan kita, berkata Menikaswari kepada pangeran kertanegara di suatu senja. Pengangkatan paman kebobangkalan tidak ada kaitannya dengan hubungan kita, berkata pangeran kertanegara menjelaskan. Ayah anda mu jahat, berkata Menikaswari sambil berlari masuk ke dalam rumahnya. Perkataan terakhir Menikaswari inilah yang sepertinya terus menggema mengisi setiap sudut kamarnya, menggema berputar-putar memenuhi seluruh hati dan pikirannya. Mungkinkah ayah anda diam-diam tidak menghendaki hubunganku dengan Menikaswari, berkata pangeran kertanegara dalam hati sendiri. Atau diam-diam ayah anda telah menentukan calon seorang putri untukku, kembali pangeran kertanegara berkata dalam hatinya sendiri. Kenapa aku harus terlahir sebagai putra mahkota, kembali pangeran kertanegara bertanya kepada dirinya. Sendiri, sepertinya menyesali keberadaannya sebagai putra mahkota. Ayah anda mu jahat, kembali suara itu sepertinya begitu dekat berputar-putar di telinganya. Pangeran kertanegara nampak menutup dua telinganya, tapi suara itu sepertinya masih tetap terdengar. Terbayang pula wajah cantik Menikaswari yang saat ini telah jauh darinya tengah digoda oleh beberapa pemuda. Tiba-tiba saja pangeran kertanegara bangkit dan duduk dari pembaringannya. Matanya membesar berputar-putar. Menikaswari harus jadi istriku, pikiran itulah yang ada dalam tekat pangeran kertanegara saat itu. Cinta memang buta, apalagi untuk seorang pemuda yang baru mengenal adanya perasaan cinta sebagaimana yang dirasakan saat itu oleh pangeran kertanegara. Rasa takut kehilangan orang yang dicintai, rasa cemburu mengaduk-aduk perasaan pangeran kertanegara. Sepertinya hanya satu wanita yang pantas mendampingi hidupnya saat itu. Menik kesuari seorang. Titik. Tapi, pangeran kertanegara bukan pemuda yang lemah, sebagai putra mahkota sudah digemleng lahir dan batin. Nampak pangeran kertanegara mengatur pernapasannya. Memusatkan akal dan budinya kepada sang hiang pencipta seluruh alam. Dalam sekejap pernapasannya seperti teratur, warna wajahnya berubah menjadi sejuk penuh ketenangan. Cinta memang harus diperjuangkan, tapi tidak dengan mengurung di kamar ini, berkata pangeran kertanegara kepada dirinya sendiri. Maafkan aku bibi, tadi pikiranku lagi kusut, berkata pangeran kertanegara ketika membuka pintu kamarnya melihat bibi pengasuhnya sedang duduk gelisah. Seperti diguyur air dingin, perempuan tua itu begitu bahagianya menerima senyuman dari junjungannya. Hamba siapkan makanan untuk pangeran, berkata perempuan tua itu kepada pangeran kertanegara. Dan senja pun dalam wajah sendu berlalu, digantikan oleh wajah malam yang gelap. Angin dingin malam tidak menyurutkan perasaan para prajurit pengawal istana bergiliran keluar dari gardu rondanya, berkeliling lorong-lorong bangsal istana, memastikan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Sementara itu di Cakrawala Seng Putri Malam masih tetap terjaga menyulam jubah pangeran terkasih, begitu setianya menemani Seng Raja Malam. Di ujung malam, di saat cahaya bintang timur terlihat begitu cemerlang, berkelebat sesosok bayangan mengendap di antara rimbunya gerumbul tanaman bunga. Bayangan itu terlihat mendekati dinding batu istana yang tinggi. Melesat, melenting mencapai puncak dinding batu, dan akhirnya menghilang di balik pagar dinding batu istana. Pagi telah datang, cahaya matahari telah menerangi setiap jengkal tanah dan lorong istana Singasari. Bukan main kagetnya dua orang prajurit pengawal yang bertugas sebagai pengawal Seng Putra Mahkota melihat Bibida yang pengasuh berlari gugup menghampiri mereka. Pangeran tidak ada di kamarnya, berkata perempuan tua itu kepada dua orang prajurit pengawal. Bibi sudah mencari di tempat lain, berkata seorang prajurit pengawal bertubuh pendek kepada Dayang Pengasuh. Belum, berkata Dayang Pengasuh. Kalau begitu, kami akan mencarinya, berkata teman prajurit pengawal yang sabtunya lagi. Dua orang prajurit pengawal mencari pangeran kertanegara hampir di setiap tempat di seluruh istana. Apakah kamu melihat pangeran kertanegara, bertanya seorang prajurit pengawal bertubuh pendek kepada seorang pekatik yang tengah mengumpulkan rumput yang masih hijau dan segar untuk makanan kuda. Pangeran kertanegara tidak pernah berkunjung kemari, pernah, tapi dalam mimpiku, berkata pekatik tua merasa pertanyaan prajurit pengawal itu bukan suatu yang penting. Bahkan melanjutkan, paganya aku mendapat rejeki besar, kambingku di rumah beranak empat ekor. Bukan main geramnya para prajurit pengawal itu mendapat jawaban pekatik tua itu, kalau bukan saat itu tengah menghadapi suasana yang mendobarkan, hilangnya seorang putra mahkota, mungkin pekatik tua itu sudah ditempeleng bolak-balik sampai tersungkur makan rumput. Kita cari di tempat lain, berkata teman prajurit yang satu lagi yang kelihatannya lebih sabar menggami tangan temannya. Matahari di Cakrawala sudah merayap naik meninggalkan pagi, cahayanya sudah menghangatkan kulit. Lebih-lebih kulit dua orang prajurit pengawal yang masih juga tidak mendapatkan pangeran kertanegara. Hampir di setiap tempat di lingkungan istana. Kita laporkan kepada Kilurah, berkata prajurit pengawal bertubuh pendek merasa putus asa. Ya, kita harus segera melapor, berkata prajurit pengawal yang sabtunya lagi. Panggil beberapa prajurit untuk mencari pangeran di sekitar kota raja, berkata Kilurah setelah menerima laporan prajurit pengawal. Para prajurit berpencar mencari pangeran kertanegara di setiap sudut kota raja. Pangeran kertanegara seperti menghilang di telan bumi. Hampir setiap orang mengjeleng tidak tahu dan tidak melihat pangeran kertanegara. Berita hilangnya pangeran kertanegara akhirnya sudah sampai ke telinga Sri Maharaja. Pesankan kepada para petugas sandi, tugasnya hanya menemukan di mana pangeran kertanegara berada, tidak ada kewajiban membawanya kembali ke istana, berkata Sri Maharaja kepada Arya Kuda Cemani yang telah sengaja dipanggil menghadap. Tidak ada sedikitpun kesan kecemasan pada wajah Sri Maharaja. Hamba mohon diri, berkata Arya Kuda Cemani berpamit mohon diri kepada Sri Maharaja. Ternyata pangeran kertanegara tidak menghilang di telan bumi, hanya sudah begitu jauh meninggalkan kota raja. Seperti anak panah terlepas dari busurnya, seperti anak elang yang sudah bersayap penuh. Pangeran kertanegara dengan gembira menyusuri padang alang-alang yang luas, mendaki hijaunya pegunungan, menyusuri hijaunya lereng pegunungan. Begitu indahnya cinta, panasnya matahari, dinginnya. Malam di alam terbuka tidak menyurutkan hati pangeran kertanegara. Keinginan pangeran kertanegara cuma satu, menemui impian cintanya menitraswari, mengatakan dan membuktikan begitu kuatnya rasa cintanya tak terhalangi tingginya gunung, luasnya belantara hutan. Dan pangeran kertanegara sepertinya tengah berjalan sebagai prajurit cinta, akan menerjang apapun rintangan perlawanan cintanya. Sementara kita tinggalkan dulu pangeran kertanegara, mari kita mengikuti perjalanan Mahasamurti dan Raden Wijaya menuju padepokan bajerasetah. Raden Wijaya begitu gembiranya duduk di punggung kuda diiringi Mahasamurti menyusuri bulakan panjang, menembus padang ilalang, mendaki bukit hijau mengejar bayangan matahari di ujung cakrawala senja. Mahasamurti kali ini sengaja tidak berjalan ke arah seperti biasanya menuju padepokan bajerasetah, tapi sedikit melambung sekedar melihat keadaan lingkungan di sekitarnya. Diam-diam mengagumi Raden Wijaya yang tidak sedikitpun surut merasa letih kelelahan. Wajahnya selalu segar ceria memandang setiap jengkal pemandangan, pohon besar di tengah padang ilalang, anak hijang yang berlari atau kemana arah Raja Elang menukik menyambar tikus naas yang tidak sempat sembunyi. Kasihan tikus itu, berkata Raden Wijaya kepada Mahasamurti. Kasihan juga kepada anak-anak elang yang menanti di puncak gunung tinggi dalam keadaan penuh kelaparan, berkata Mahasamurti memberi pengertian tentang hubungan keseimbangan alam. Aku baru mengerti, seandainya tidak ada Raja Elang, mungkin bumi ini dikeliling ribuan tikus karena tidak ada yang memangsanya, berkata Raden Wijaya menangkap sebatas penalarannya yang dibalas anggukan kepala dari Mahasamurti. Seorang ksatia, terlahir untuk menjaga kedamaian bumi ini, berkata Mahasamurti. Seperti Raja Elang menjaga bumi ini, berkata Raden Wijaya melanjutkan. Di ujung bukit itu, kita akan menemui beberapa padukuhan, berkata Mahasamurti kepada Raden Wijaya. Matahari hampir tenggelam di balik bukit, Mahasamurti dan Raden Wijaya mempercepat langkah kuda, mengejar matahari senja agar dapat tiba di padukuhan di balik bukit di saat hari belum menjadi gelap. Hari memang belum menjadi gelap, manakala mereka tiba di banjar desa sebuah padukuhan. Sebagai mana para pengembara, mereka pun meminta izin penunggu banjar untuk bermalam. Nampaknya para warga desa di sini begitu ramah, berkata Raden Wijaya kepada Mahasamurti ketika seorang penunggu banjar berlalu meninggalkan setumpuk singkong rebus dan minuman hangat untuk mereka. Mahasamurti hanya tersenyum, menjilahkan Raden Wijaya menikmati hidangan yang disediakan. Sang malam pun semakin menyelimuti bumi, mempersilahkan segala yang hidup untuk tidur, kecuali para makhluk malam yang mencari penghidupannya di saat malam menjelang. Tidurlah lebih dulu, aku akan segera menyusul, berkata Mahasamurti kepada Raden Wijaya. Ketika Raden Wijaya nampak sudah tertidur pulas, Mahasamurti tidak segera tidur. Mahasamurti hanya bersandar di dinding, matanya nampak terpejam, tapi hati dan pikirannya selalu terjaga. Begitulah naluri para pengembara dimanapun mereka berada. Selalu waspada. Dan pagi pun tiba, di saat semburat warna merah muncul dari timur matahari, Mahasamurti dan Raden Wijaya telah keluar dari regol banjar desa. Rancak langkah kuda berjalan menyusuri pesawahan. Beberapa petani sudah tengah bekerja mengolah tanah di sawahnya, saat itu memang awal musim penghujan, saat yang baik untuk memulai menanam bibit. Mereka terlahir sebagai petani, berkata Raden Wijaya kepada Mahasamurti sambil memperlambat laju kodanya. Pikirannya begitu takjub dengan semangat para petani yang begitu gembira bekerja menyambut datangnya musim tandur, musim untuk memulai menanam padi. Raden sendiri terlahir sebagai ksatia, berkata Mahasamurti sambil menyamakan laju kodanya di samping kuda Raden Wijaya. Apa yang memerdakan aku dengan mereka, bertanya Raden Wijaya. Mereka memegang cangkul, sementara Raden menggenggam pedang di tangan, berkata Mahasamurti. Mereka menanam padi, sementara Raden menanam kedamaian, lanjut Mahasamurti. Gusti Kang Akarya Jagat telah menentukan di mana mereka dilahirkan berkata Raden Wijaya menirukan. Pendeta istana yang mengajarkan ilmu kejiwan kepadanya. Betul Raden, ada yang terlahir sebagai brahmana, ada yang terlahir sebagai ksatia, ada yang terlahir sebagai saudagar dan terlahir sebagai petani, berkata Mahasamurti. Betul, pendeta istana pernah berkata seperti itu, berkata Raden Wijaya. Masih ada yang belum aku sebutkan, ada juga yang terlahir sebagai perusuh, berkata Mahasamurti. Perusuh, bertanya Raden Wijaya. Ya, mereka yang terlahir sebagai perusuh juga telah ditentukan dan diciptakan oleh Gusti Kang Akarya Jagat, berkata Mahasamurti. Apakah kita dapat merubahnya, bertanya Raden Wijaya. Kita tidak dapat berbuat apapun, kecuali atas kehendak Gusti Kang Maha Agung, berkata Mahasamurti. Aku masih belum paham, berkata Raden Wijaya. Untuk dapat mengenal kehendak Gusti Kang Akarya Jagat, harus mengenal dan memahami alam wadak dan alam batin, berkata Mahasamurti yang banyak mengenal ilmu kajuan lewat Kiai Wijaya mencoba menjelaskan kepada Raden Wijaya. Aku semakin tidak mengerti, berkata Raden Wijaya. Mudah-mudahan, dengan kehendaknya, Raden akan memahami, berkata Mahasamurti yang menyadari belum waktunya bicara masalah ilmu kajuan lebih dalam kepada Raden Wijaya. Sebentar lagi kita akan menjumpayan persimpangan jalan, sudah waktunya kita mengambil arah ke kanan, berkata Mahasamurti sambil menunjuk arah jauh di depan mereka. Pengembara melangkah, berkata Raden Wijaya menirukan sebuah syair. Mengganding matahari sebagai teman, menyembah bintang sebagai guru, memberi cinta, senyum bintang ke juara. Mahasamurti dan Raden Wijaya mengucapkan sebuah syair bersama, mereka pun tertawa bersama, karena ingat pada syair yang sama pada waktu yang sama. Pasti kakakmu ratu anggap haya yang mengajarkan syair itu kepadamu, berkata Mahasamurti. Betul, berkata Raden Wijaya. Artinya kita punya guru yang sama, berkata Mahasamurti. Buyuk Mahasamurti yang paman maksudkan, berkata Raden Wijaya. Betul-betul, berkata Mahasamurti yang disambut tawa oleh Raden Wijaya, dalam pikirannya, ternyata Mahasamurti dapat juga berlaku jenaka. Dan di persimpangan jalan, sebagaimana yang Mahasamurti katakan, mereka pun telah mengambil arah ke kanan. Dan sang matahari dengan setia mengiringi langkah mereka sepanjang hari perjalanan yang masih panjang. Panas matahari memancar kuat dari puncak cakrawala langit, panasnya seperti membakar kulit Mahasamurti dan Raden Wijaya. Untungnya hembusan. Angin sedikit melunakan panasnya matahari di siang jendrik itu. Hutan kondang sudah terlihat, berkata Mahasamurti menunjuk gerumbul warna hitam samar di depan mereka, masih jauh, tapi sebuah hiburan terutama untuk Raden Wijaya yang terlihat wajahnya memerah terbakar panasnya matahari. Seperti dihentak perasaan yang sama, mereka pun memacu kodanya lebih cepat lagi menunjuk gerumbul hitam yang sudah semakin dapat terlihat jelas. Akhirnya, mereka pun telah sampai di tepi hutan kondang. Sebuah hutan yang lebat, sekumpulan pohon yang besar, rapat berdiri di depan mereka, seperti raksasa siap menelan mereka. Mahasamurti dan Raden Wijaya telah masuk ke dalam hutan kondang, merasakan segarnya angin dan bau tanah basah. Panasnya sinar matahari yang seperti menggigit kulit sudah tidak dirasakan lagi. Mahasamurti dan Raden Wijaya mengikuti jalan setapak, sebagai tanda bahwa hutan ini sering dilalui orang. Kita beristirahat di sini, berkata Mahasamurti kepada Raden Wijaya sambil melompat dari kodanya. Dan Raden Wijaya pun mengikutinya berhenti turun dari kodanya, berjalan mendekati Mahasamurti yang sudah duduk bersandar di bawah sebuah pohon kayu besar, beralaskan akar kayu yang menonjol keluar dari tanah hitam basah. Aku pernah lewat hutan ini, ada sebuah pohon kelapa liar di pojok belukar seberang sana, berkata Mahasamurti sambil menunjuk ke sebuah arah. Sebagai orang yang baru pertama kalinya melakukan perjalanan yang jauh, Raden Wijaya hanya meraba-raba apa yang akan dilakukan oleh Mahasamurti dengan sebuah pohon kelapa. Matanya hanya mengikuti kemana Mahasamurti berjalan, menembus belukar dan menghilang di telan kerimbunannya. Tidak lama kemudian, Mahasamurti telah muncul keluar dari semak belukar di mana tadi ia sempat menghilang. Di tangannya membawa tiga buah butir kelapa muda. Rejeki kita masih baik, tidak keduluan bajing hutan, berkata Mahasamurti kepada Raden Wijaya memberikan sebuah kelapa kepadanya. Dan mereka pun melepaskan dahaga dengan meminum air kelapa segar, dan memakan daging buah kelapa sekedar mengisi perut mereka yang sudah waktunya minta dijatai. Buatkan perapian, berkata Mahasamurti kepada Raden Wijaya yang langsung mengerti apa yang harus dilakukannya. Ketika Raden Wijaya membuat perapian, Mahasamurti membuka bekalnya, mengambil beras ketan dari dalamnya secukupnya. Pinjam belati kecilmu, berkata Mahasamurti yang mengetahui Raden Wijaya juga membawa sebilah belati. Dengan belati itu, Mahasamurti melubangi buah kelapa muda, memindahkan airnya ke tempat kelapa lainnya yang sudah tidak berisi. Kemudian dengan sekali ayun, buah kelapa muda itu sudah terbelah dua. Diam-diam Raden Wijaya kagum melihat begitu ringan dan cekatannya tangan Mahasamurti. Kemudian, juga Raden Wijaya melihat Mahasamurti memasukkan beras itu di batok kelapa yang sudah terbelah, mengaduknya bersama daging muda dan air kelapa. Setelah itu mengikat kembali batok kelapa yang sudah terbelah dua menjadi satu. Dan memasukkannya ke dalam perapian yang dibuat oleh Raden Wijaya yang sudah menyala bergulung-gulung apinya. Masakan sudah siap, berkata Mahasamurti membongkar perapian, mengeluarkan batok kelapa yang sudah hitam gosong terbakar. Selamat menikmati pengembara muda, berkata Mahasamurti kepada Raden Wijaya sambil menyerahkan batok kelapa yang sudah terbelah berisi beras ketan yang sudah masak. Masakan yang paling nikmat yang pernah aku rasakan sepanjang hidupku, berkata Raden Wijaya setelah mampir tiga suap nasi di mulutnya. Masakan ala pengembara, berkata Mahasamurti sambil menghabiskan makanannya. Lidah sinar matahari menembus lewat sela-sela daun menerangi tanah basah hutan yang rindang. Segerombolan monyet jauh melintas berayung dari dahan ke dahan, disambut suara burung-burung yang terkejut terbang menjauh. Kita lanjutkan perjalanan, berkata Mahasamurti bangkit dari duduknya, dan Raden Wijaya pun mengikutinya. Mahasamurti dan Raden semakin masuk ke dalam hutan. Tidak ada lagi jejak jalan setapak. Terpaksa mereka menuntun kuda-kuda berkah karena jalan semakin bersemak, julur akar dan batang-batang rotan. Liar sering menghadang perjalanan mereka, namun mereka tidak merasakan sebuah kesulitan besar, setapak demi setapak mereka terus memasuki hutan kondang semakin ke dalam. Rimbunnya hutan kondang tidak menjadikan Mahasamurti kehilangan arah. Lumut yang menghijau kekuningan adalah petunjuk arah ke mana mereka harus melangkah, Mahasamurti sepertinya menuju arah utara, di belakang mengiringi Raden Wijaya yang tidak pernah mengeluh, Raden Wijaya sepertinya menikmati perjalanannya. Tiba-tiba saja langkah mereka terhenti. Mahasamurti dan Raden Wijaya sama-sama melihat seorang wanita terikat badannya di sebuah batang pohon, tidak jauh sekitar 10 depa dari tempat mereka berhenti. Raden Wijaya turun dari kudanya, segera menghampiri di mana wanita itu terikat. Jarak mereka sudah tinggal 4 depa lagi. Raden, berteriak Mahasamurti yang merasa ada sebuah kejanggalan sambil mendekati Raden Wijaya. Sayang, peringatan Mahasamurti sudah terlambat, Raden Wijaya sudah terjerumus dalam sebuah lubang besar. Dengan kecepatan penuh, ditambah perasaan tanggung jawab untuk menjaga keselamatan Raden Wijaya, Mahasamurti seperti terbang menyambar tubuh Raden Wijaya. Mahasamurti berhasil menangkap tubuh Raden Wijaya, tapi akibatnya mereka berdua terjun bersama ke dalam lubang besar. Mahasamurti dengan merangkul Raden Wijaya mencoba mengurangi daya luncur dengan menjejakan kakinya di antara tebing lubang yang keras. Berbatu cadas, mereka masih tetap terjun ke bawah, tapi tidak dengan kera, terhempas. Dengan ringan kaki Mahasamurti telah menjejakan kakinya di dasar lubang. Melepaskan Raden Wijaya yang masih belum terlepas dari rasa tercekam yang begitu sangat. Berdesir Dada Mahasamurti membayangkan tubuh Raden Wijaya yang hancur dihempas dasar lubang yang bercadas. Sementara itu di atas lubang beberapa orang berlari menghampiri wanita yang terikat. Dua-tiga orang menjenguk kepalanya ke dalam lubang. Sementara seorang lainnya membuka ikatan yang mengikat seluruh tubuh wanita itu. Perangkap kita berhasil, enam kali purnama lagi, kita terbebas dari kewajiban mencari tembal, berkata seorang yang paling tua di antara mereka, sepertinya pimpinan mereka. Sementara itu di dalam lubang, Raden Wijaya telah menguasai perasaannya yang tercekam. Gusti yang Maha Agung masih menyelamatkan kita, berkata Mahasamurti kepada Raden Wijaya mencoba membantu menenangkannya. Raden Wijaya berusaha membiasakan penglihatannya di dalam lubang yang gelap, perlahan penglihatannya dapat melihat meski masih begitu samar. Sementara itu Mahasamurti yang mempunyai penglihatan yang tajam telah lebih dahulu melihat keadaan sekitar. Ketika wajahnya mendungak ke atas, dilihatnya lubang di atas kepalanya begitu tinggi sekitar 15 kali tinggi tubuhnya. Anehnya lubang itu berbentuk bulat bagus seperti ada yang sengaja membuatnya. Ketika dirabahnya dinding lubang, ternyata berupa dinding cadas yang keras dan begitu licin ditumbuhi lumut hijau. Mungkinkah kita dapat keluar dari lubang ini, bertanya Raden Wijaya kepada Mahasamurti. Semoga ada jalan keluar, berkata Mahasamurti mencoba menenangkan Raden Wijaya meski di dalam hati masih merasa sangsi apakah dapat keluar dari lubang yang dalam dan bercadas itu. Tapi Mahasamurti segera dapat menenangkan dirinya sendiri. Sudah banyak peristiwa yang menggoncangkan perasaannya, bahkan nyaris mengancam nyawanya. Kita beristirahat sejenak, sambil mencoba mencari jalan keluar dari tempat ini, berkata Mahasamurti sambil duduk bersandar dinding cadas Raden Wijaya pun duduk mengikutinya sambil matanya masih memperhatikan tiap jengkal lubang yang sudah mulai terlihat jelas. Lubang, berteriak Raden Wijaya melihat sebuah lubang sebesar kepala. Belum habis teriakan Raden Wijaya, dari lubang itu keluar kepala ular dengan mati seperti bernyala langsung merayap mendekati Raden Wijaya. Mahasamurti yang melihat keadaan itu, dengan kecepatan yang sukar diikuti oleh mati wadak, tangan Mahasamurti menangkap leher ular itu. Cengkraman tangan Mahasamurti begitu kuat meremukan tulang leher ular ganas itu. Dan dengan sekali ayunan, ular itu dibenturkan ke dinding cadas yang keras. Prak. Suara tubuh ular yang remuk tidak bergerak lagi, mati. Sementara itu Mahasamurti masih menggenggam leher ular mati itu. Memperhatikan bentuk kepala ular itu. Dengan seksama, ada jengger aneh menghias kepalanya, kulit tubuh ular itu sendiri berwarna putih, ada dua jalur garis sitam membujur sampai ke buntutnya. Ular petir, berkata Mahasamurti. Sokor harimau yang paling kuat akan langsung mati bila kena patuk ular ini, berkata Mahasamurti melanjutkan. Apakah paman pernah menemui ular ini sebelumnya, bertanya Raden Wijaya. Belum, hanya mendengar cerita dari para orang tua, berkata Mahasamurti. Menurut cerita para orang tua, ular ini menetas di saat terdengar petir. Waktu mendengar cerita itu, aku menganggapnya sebuah dongeng. Ternyata dongeng itu ada, berkata Mahasamurti yang masih memperhatikan kepala ular aneh yang baru saja dibantingnya hingga langsung remuk dan mati. Apalagi yang diceritakan para orang tua mengenai ular ini, bertanya Raden Wijaya begitu tertarik mendengar cerita tentang ular berjenggeri yang aneh itu. Mahasamurti memandang wajah Raden Wijaya, kagum melihat ketabahan anak ini yang sepertinya telah melupakan kegelisahannya berada di dalam lubang yang dalam. Tidak dapat menduga apa yang akan terjadi di depan mereka. Dagingnya berhasiat sebagai obat, berkata Mahasamurti. Obat untuk penyakit apa, bertanya Raden Wijaya tidak sabar. Obat sakit lapar, berkata Mahasamurti tersenyum memandang wajah Raden Wijaya yang ikut tertawa mengetahui kalau ucapan Mahasamurti ternyata hanya sebuah gurawan. Masakan ular berjengger bakar ala pengembara, berkata Raden Wijaya yang dibalas tertawa oleh Mahasamurti. Dan mereka pun tertawa bersama, sepertinya tidak ada pikiran dan melupakan nasib kehidupan mereka berada di dalam lubang yang dalam. Sepertinya cuaca di atas mendung, berkata Mahasamurti kepada Raden Wijaya. Hujan sudah turun, berkata Raden Wijaya merasakan rintik air. Dan hujan memang sudah turun begitu deras, sedikit demi sedikit air mulai naik di dalam lubang. Raden Wijaya membayangkan air akan terus naik, dan mereka bisa mati tenggelam. Kita bisa mati tenggelam, berkata Raden Wijaya dengan begitu gugupnya. Belum Raden, kita belum mati, berkata Mahasamurti tenang. Tapi air hujan akan memenuhi lubang ini, berkata Raden Wijaya dengan perasaan penuh kekhawatiran melihat air semakin naik sudah sebatas mati kaki. Air sudah tidak naik lagi, berkata Mahasamurti kepada Raden Wijaya yang masih belum percaya bahwa air di dalam lubang memang tidak naik lagi, meski air hujan tetap turun mengisi lubang. Perhatikan arah air, berjalan tidak ke lubang tempat tular petir itu keluar, berkata Mahasamurti sambil mencari kemana arah air keluar sehingga tinggi air di dalam lubang sepertinya tidak lagi bertambah. Mahasamurti dan Raden Wijaya terus mencari kemana arah air keluar. Akhirnya mereka pun mendapatkan sebuah lubang yang sudah tertutup lumut. Tebal. Lubangnya cukup lebar, berkata Mahasamurti setelah berhasil membersihkan lumut-lumut yang menyumbat yang sukar sekali terlihat bila saja tidak ada air hujan yang turun. Ternyata memang lubang itu tidak terlalu besar, hanya sebatas tubuh orang dewasa. Kita tunggu sampai hujan reda, mudah-mudahan di balik lubang ini ada jalan keluar untuk kita, berkata Mahasamurti kepada Raden Wijaya. Hujan di atas lubang di mana Mahasamurti dan Raden Wijaya terperangkap di dalamnya memang cukup deras. Pada waktu itu memang sedang musim penghujan ditambah lagi lubang itu sendiri begitu landai sehingga bukan cuma air yang langsung dari langit yang turun mengisi lubang, tapi air dari tanah sekitar juga ikut mengalir langsung ke dalam lubang seperti tumpah. Tidak ada celah untuk berlindung. Air menimpa kepala Mahasamurti dan Raden Wijaya seperti batu, datang bertubi-tubi. Akhirnya, yang diharapkan pun tiba, curah hujan sudah tidak begitu deras lagi. Hujan sudah reda, berkata Mahasamurti yang merasakan tidak ada air lagi yang jatuh menimpa kepalanya, mari kita periksa lubang itu, berkata Mahasamurti sambil mendekati lubang yang sudah tidak tertutup lumut lagi. Mahasamurti dan Raden Wijaya memperhatikan lubang di hadapan mereka. Tidak ada salahnya kita mencoba, berkata Mahasamurti sambil menekpuk pundak Raden Wijaya mencoba membesarkan perasaan hatinya. Lubang itu memang sebesar badan orang dewasa. Mahasamurti dan Raden Wijaya sudah masuk merayap ke dalamnya. Seperti ular yang merayap, mereka pun terus merayap. Mahasamurti yang merayap di depan dengan ketajaman indera penciumannya, merasakan bahwa semakin masuk ke dalam, udara dirasakan semakin menyegarkan. Entah sudah berapa puluh meter mereka merayap. Tiba-tiba, setelah badan mereka sudah begitu pedih, serta tenaga sepertinya sudah banyak terkuras, Mahasamurti sampai lebih dulu di ujung lubang. Bukan main gembiranya melihat ada ruangan yang luas di depan matanya. Ruangan itu mirip sebuah kamar yang luas, di pojok ruangan ada sebuah altar batu yang menonjol lebih tinggi. Langit di atasnya cukup tinggi, ada begitu banyak lubang. Ternyata dari situlah sumber udara segar yang dirasakan Mahasamurti ketika merayap dalam lubang sempit. Sementara ruangan itu sendiri hampir seluruhnya berdinding batu cadas. Mahasamurti dan Radenwijaya mendekati altar batu. Dengan terbelalak mereka mendapatkan sebuah tengkorak manusia utuh terbungkus kain yang sudah rapuh dalam keadaan posisi bersilah sempurna. Ada sebuah tulisan yang terpahat bukan dengan benda tajam, sepertinya dipahat oleh sebuah jari tangan. Menyaksikan hal seperti ini menjadikan Mahasamurti dan Radenwijaya mengagumi siapapun orang yang melakukannya, kemungkinan adalah orang yang mereka temui yang tinggal tulang belulang di hadapan mereka. Itu, pelan-pelan Mahasamurti membaca pahatan tulisan. Siapapun yang menemukan jasadku telah berjodoh denganku. Sempurnakan jasadku di bengawan berantas. Sampaikan maafku kepada para warga Panawajen. Karilah aku di mana tidak ada aku. Aku yang penuh dosa, bernama Purwakalodra. Empu Purwak, berbarengan Mahasamurti dan Radenwijaya menyebut sebuah nama. Seandainya paman Mahasamurti ada di sini, betapa gembiranya hatinya, berkata Mahasamurti kepada dirinya sendiri yang mengetahui betapa rindunya Mahasamurti kepada gurunya Empu Purwak. Sudah begitu banyak tempat disinggahi di mana Empu Purwak ada kemungkinan dapat dijumpai. Tapi Empu Purwak seperti hilang di telan bumi. Ternyata, Empu Purwak menanti sisa usianya di sini, berkata Mahasamurti kepada Radenwijaya. Ketika Mahasamurti membaca kembali tulisan di atas saltar batu, Mahasamurti merabah sesuatu di balik kainnya, teringat sebuah rontal milik Mahasamurti yang dititipkan oleh ayahnya sendiri ketika akan berangkat kepada pokan bajerasetah. Mahasamurti mengambil rontal dari balik kainnya. Mahasamurti tercendung dalam hati. Empu Purwak sepertinya sudah melihat masa depan, tahu aku pembawa rontal titipan Mahasamurti akan singgah di tempat ini, berkata Mahasamurti sambil memberi hormat kepada sisa tulang tengkorak di depannya yang ia yakini jasad Empu Purwak. Radenwijaya yang tidak mengetahui apa yang dipikirkan oleh Mahasamurti mengikuti memberi hormat kepada tulang tengkorak di depannya yang masih tegak dalam posisi bersila sempurna. Mari kita beristirahat sejenak, berkata Mahasamurti kepada Radenwijaya merasa kasihan, tentunya pasti perlu beristirahat setelah sekian lama merayap di lubang yang sempit. Radenwijaya dan Mahasamurti pun mencari tempat untuk sekedar bersandar. Ketika Radenwijaya tengah beristirahat, Mahasamurti penasaran kembali membakar rontal yang dibawanya. Sebagai orang yang pernah diberikan pencerahan batin lewat Kiai Wijang, dengan cepat Mahasamurti telah dapat mengurai pokok-pokok penting tuntunan yang ada dalam rontal peninggalan Empu Purwak. Mahasamurti juga telah dapat mengurai perbedaan yang begitu tipis antara tuntunan yang pernah diberikan Kiai Wijang dengan tuntunan Empu Purwak lewat rontal Yang sedang dibacanya. Mahasamurti semakin hanyut dalam bacaannya. Mahasamurti sudah dapat mencerna tuntunan Empu Purwak, bahkan pada kalimat terakhir. Karilah aku di mana tidak ada aku. Luar biasa, berkata Mahasamurti seperti pada dirinya sendiri. Apa yang luar biasa paman, bertanya Radenwijaya kepada Mahasamurti. Tapi Mahasamurti sepertinya tidak mendengar dan juga tidak menjawab pertanyaan Radenwijaya. Dengan penuh keheranan Radenwijaya melihat Mahasamurti melakukan sila sempurna persis. Sebagaimana posisi tulang tengkorak Empu Purwak di altar. Radenwijaya memang tidak mengerti apa yang sedang dilakukan oleh Mahasamurti. Ternyata Mahasamurti telah menemukan sebuah laku yang didapatkan dari rontal peninggalan Mahasamurti yang juga berarti warisan dari Empu Purwak. Tapi Mahasamurti tidak langsung mencoba laku itu. Mahasamurti mencoba laku sebagaimana pernah dituntun langsung oleh Kiai Wijang untuk sekedar melihat perbedaan dan kesamaan yang mungkin dapat dirasakannya. Sebagai mana yang diajarkan oleh Kiai Wijang, Mahasa memulai memusatkan semua nalar dan budinya, melihat diri lewat pencitraan sifat perusuh atau makrat, setingkat demi setingkat Mahasamurti mulai masuk lebih ke dalam dengan pencitraan sudra, waisya, kesatria dan berada dalam puncak pencitraan berahmana. Raden Wijaya melihat Mahasamurti seperti tidak bergerak, seperti patung hidup, karena Raden Wijaya sama sekali tidak mendengar nafas keluar masuk hidung Mahasamurti. Raden Wijaya benar-benar tidak paham apa yang tengah dilakukan oleh Mahasamurti. Raden Wijaya memang tidak paham apa yang tengah dilakukan oleh Mahasamurti. Ternyata Mahasamurti seperti anak kecil yang mendapatkan mainan baru, Mahasamurti tengah asik di dalamnya mencoba sebuah laku baru. Setelah mencoba laku yang diajarkan oleh Kiai Wijang, Mahasamurti mulai mencoba sebuah laku baru, sesuai yang dibaca dalam merontal warisan empu purwa. Mahasamurti langsung melihat ke dalam diri, merasakan keakuannya, mencitrakan sosok dan wajahnya sendiri dan tiba-tiba saja Mahasamurti seperti hilang, tidak mendengar apapun, tidak melihat apapun, waktu sepertinya berhenti dalam ketiadaan masa, dan puncaknya merasakan ketiadaan, masuk ke dalam kewampaan. Bersamaan dengan apa yang tengah dirasakan oleh Mahasamurti, maka bukan main terperanjatnya Raden Wijaya melihat tubuh Mahasamurti terangkat sejengkal dan diam di tempatnya sekian lama. Akhirnya Raden Wijaya melihat tubuh Mahasamurti kembali turun di tempatnya seperti semula. Terlihat Mahasamurti sepertinya menarik napas panjang. Raden, berkata Mahasamurti kepada Raden Wijaya yang masih menatapnya dalam ketidakmengertian. Ternyata Empu Purwa telah memberikan sebuah rahasia besar, sepertinya Ruh Empu Purwa masih ada di sini memberi petunjuk langsung, berkata Mahasamurti sambil menatap tulang tengkorak di altar yang diakini sebagai jasad Empu Purwa. Aku tidak mengerti dan memahami apa yang Paman maksudkan, berkata Raden Wijaya. Pada saatnya Raden akan memahaminya, berkata Mahasamurti sambil menatap Raden Wijaya, berjanji dalam diri pribadi akan mengajarkan Raden Wijaya apa saja yang baru didapatkannya itu. Mari kita mencoba keluar dari tempat ini, berkata Mahasamurti kepada Raden Wijaya sambil bangkit berdiri. Kita berada puluhan meter di bawah tanah, hanya manusia bersayap saja yang bisa keluar dari tempat ini, berkata Raden Wijaya. Mahasamurti tersenyum memandang Raden Wijaya dan berkata, marilah kita mencari sayap itu. Mencari sayap, bertanya Raden Wijaya tidak mengerti, di mana kita mencari sayap, kembali Raden Wijaya bertanya. Kita akan mencari sayap itu, dimulai dari mana Empu Purwa dapat hidup sekian lama jauh dari kehidupan ramai, berkata Mahasamurti begitu lembut dan penuh senyum sepertinya tidak tengah berada dalam keadaan apapun. Dan Raden Wijaya pada dasarnya adalah seorang anak yang cerdas, juga tabah. Melihat ketenangan Mahasamurti, timbul kembali semangatnya. Segera kita mulai, berkata Raden Wijaya penuh semangat. Dan Mahasamurti bersama Raden Wijaya pun sibuk meneliti dan memperhatikan setiap sudut rongga di bawah tanah itu yang mirip sebuah kamar besar dengan penuh perhatian. Tanaman buah, berkata Mahasamurti kepada Raden Wijaya sambil menunjuk sebuah tumbuhan merayap di pojok kanan altar. Tanaman itu menempel pada dinding batu cadas. Daunnya kecil seperti daun beringin. Dan yang sangat mengembirakan hati Mahasamurti dan Raden Wijaya bahwa tanaman merayap itu berbuah. Tanda seru. Tanaman merayap itu ternyata mempunyai buah yang banyak. Anehnya baik yang masih kecil maupun yang sudah besar mempunyai warna yang sama, yaitu berwarna hijau. Buah yang paling besar dan kemungkinan sudah masak besarnya sebesar setengah kepalan tangan orang dewasa. Mahasamurti memetik sebuah yang nampak paling besar, tanpa berpikir panjang langsung mencobanya. Ternyata buah itu cukup manis. Manis asam enak, berkata Mahasamurti setelah menghabiskan buah itu tanpa sisa. Cobalah, berkata Mahasamurti kepada Raden Wijaya yang langsung memetik sebuah yang menurutnya memang sudah masak. Lumayan untuk sekedar mengganjal, berkata Raden Wijaya setelah mencoba buah yang tumbuh di dinding cadas itu. Setidaknya memperpanjang umur kita di bawah tanah ini, berkata Mahasamurti. Sementara itu cahaya yang masuk dari langit-langit yang tinggi mulai menghilang, sebagai tanda bahwa matahari telah bergeser. Ruangan di bawah tanah itu pun menjadi semakin redup, semakin gelap. Di dalam kegelapan itulah Mahasamurti secara bertahap memberi penjelasan awal kepada Raden Wijaya sebelum melaksanakan laku rahasia yang didapat dari sebuah rontal peninggalan empu purwa. Raden Wijaya penuh perhatian mencoba mencerna apa yang disampaikan Mahasamurti. Raden pernah melihat seekor ular. Untuk melihat seekor ular secara batiniah, adalah merasakan sifat-sifat ular itu sendiri, bagaimana seekor ular yang tertidur selama tiga bulan setelah memangsa seekor lembu, itulah ular sebagai lambang kemalasan, berkata Mahasamurti mencoba secara bertahap memberikan pengertian. Pengertian membuka rahasia batin. Raden pernah melihat seekor kera, perhatikan bagaimana caranya makan, mulutnya masih menyimpan makanan, sementara tangannya masih juga memasukkan makanan ke dalam mulutnya, itulah sifat ketamakan yang ada di dalam dirimu, berkata kembali Mahasamurti masih memberikan pengertian tentang lambang-lambang. Raden Wijaya mulai dapat mencerna, bagaimana melihat ke dalam diri, berkelana di dalam diri yang selama ini belum pernah dilakukannya. Ternyata alam batin itu begitu luas, seluas alam wadah itu sendiri, berkata Raden Wijaya yang telah menangkap tahap awal pemahamannya mengenai rahasia batin. Beristirahatlah, besok kita lanjutkan, berkata Mahasamurti yang merasa gembira, tahap pertama telah dilalui Raden Wijaya dengan begitu sempurna. Diam-diam memuji kecerdasan batin Raden Wijaya. Karena tidak semua orang dapat mencerna pemahaman batinnya. Demikianlah, dari hari ke hari dan setahap demi setahap Raden Wijaya mulai menerima beberapa pengertian dasar. Di hari ketiga Raden Wijaya sudah masuk lebih dalam lagi mengenai rahasia-rahasia mengungkap diri, mengenal nafsu yang ada di dalam diri dan pengendaliannya. Ketika awal pertama belajar kanuragan, seorang guru mengajarkan bagaimana kita mengelak ke kiri dan ke kanan setiap mendapatkan serangan sebuah senjata kayu, setelah cukup lama berlatih, kita menjadi terbiasa mengelak, seperti itulah kita belajar titis mengelak. Setiap kali datang pikiran nafsu menyerang, berkata Mahasamurti yang dengan sabar memberi pemahaman kepada Raden Wijaya. Pada hari keempat, Mahasamurti merasakan bahwa Raden Wijaya telah mempunyai dasar yang cukup sebagai landasan yang kuat menerima laku rahasia. Aku ingin melihat sejauh mana daya lompatanmu, berkata Mahasamurti meminta Raden Wijaya melakukan sebuah lompatan ke atas. Raden Wijaya mempersiapkan dirinya, melakukan sebuah lompatan. Hup, Raden Wijaya melompat tinggi sekuat tenaganya. Hasilnya hanya sebatas dan setinggi lututnya. Bagus, berkata Mahasamurti. Mulai hari ini aku-aku akan mengajarkan sebuah laku rahasia. Mulailah Mahasamurti memberi penjelasan apa yang harus dilakukan Raden Wijaya untuk memulai sebuah laku rahasia. Lubang-lubang di atas langit-langit dalam ruang bawah tanah telah menghilang, sebagi tanda matahari sudah jauh bergeser bersembunyi di balik kegelapan malam. Sementara itu, Mahasamurti dan Raden Wijaya telah memulai laku rahasia, duduk bersilah sempurna. Di dalam kegelapan malam, yang juga kegelapan di ruang bawah tanah, Raden Wijaya seperti patung Buddha diam tak bergerak, napasnya semakin lama semakin tidak terdengar lagi. Sementara itu Raden Wijaya tidak melihat dan menyadari bahwa Mahasamurti di sebelahnya sudah tidak menyentuh lantai lagi. Seperti terangkat mengambang satu jengkal dari permukaan lantai. Baru setelah cahaya masuk lewat lubang langit-langit, Mahasamurti memberi isyarat kepada Raden Wijaya mengakhiri lakunya. Kita mulai lagi, berkata Mahasamurti kepada Raden Wijaya setelah beberapa lama mereka beristirahat sambil memakan buah hijau yang tumbuh di pojok kanan altar. Kembali Mahasamurti dan Raden Wijaya bersilah sempurna di tempatnya masing-masing. Raden Wijaya terlihat begitu tatak, nafasnya begitu teratur dan sama sekali tidak terdengar. Sementara itu terlihat seperti hari sebelumnya, tubuh Mahasamurti terangkat mengapung di udara setinggi dua jengkal. Raden Wijaya masih tetap duduk sempurna, melaksanakan laku rahasia sebagaimana diajarkan oleh Mahasamurti. Dan keajaiban pun terjadi, merasakan tubuhnya begitu ringan terangkat sedikit demi sedikit, mengapung di udara setinggi tiga jari. Seandainya ada orang yang hadir dan melihat apa yang terjadi, pasti menyangka bahwa Mahasamurti dan Raden Wijaya adalah bukan manusia, tapi makhluk halus penghuni ruang bawah tanah. Bagaimana tidak aheran dan terkejut melihat Mahasamurti dan Raden Wijaya mengapung tidak menyentuh dinding lantai. Seharian dian semalaman Mahasamurti dan Raden Wijaya berlatih laku rahasia itu. Baru ketika cahaya dari lubang langit-langit muncul kembali, Mahasamurti memberi isyarat kepada Raden Wijaya untuk menghentikannya. Coba lakukan sebuah lompatan, berkata Mahasamurti kepada Raden Wijaya ketika mereka sudah beristirahat sekian lamanya. Hub, Raden Wijaya mengerahkan segenap tenaganya. Bukan main gembiranya Raden Wijaya merasakan kekuatan yang ada di dalam dirinya. Tubuhnya sendiri seperti begitu ringan. Raden Wijaya dapat melompat setengah dari tingginya langit-langit. Kita sudah mulai punya sayap, berkata Mahasamurti sambil menepuk bahwa Raden Wijaya. Sekarang lakukan sebagaimana aku lakukan, berkata kembali Mahasamurti sambil berjalan ke sudut ruangan. Di sudut dinding itu, Mahasamurti diam sejenak, mencoba menilai sejauh mana kira-kira tenaga yang dapat dilontarkan oleh Raden Wijaya. Terkesima Raden Wijaya melihat Mahasamurti lompat dari sudut ke sudut dinding secara siksak tiga kali terus ke atas sampai tangannya menyentuh langit-langit yang tinggi, 15 kali tinggi tubuhnya. Ternyata Mahasamurti hanya mengeluarkan sepertiga dari kekuatannya. Raden pasti bisa juga melakukannya, berkata Mahasamurti kepada Raden Wijaya memberikan semangat dan keyakinan. Sambil berkata, tubuh Mahasamurti turun tidak meluncur deras, tapi turun seperti tertahan perlahan sampai akhirnya kedua kakinya menyentuh dinding lantai. Sebuah atraksi meringankan tubuh yang luar biasa. Lakukanlah secara bertahap, kendalikan kekuatan. Dan bobot tubuh kita sesuai kehendak kita, berkata Mahasamurti kepada Raden Wijaya. Dengan penuh semangat dan keyakinan, Raden Wijaya berlatih setahap demi setahap. Diawali dengan satu loncatan, Raden Wijaya mulai dapat mengatur kekuatan dan mengendalikan bobot beban tubuhnya. Begitu besar semangat berlatih Raden Wijaya. Tidak terasa, seharian penuh Raden Wijaya terus meningkatkan latihannya dengan menambah jumlah lompatan. Dan kembali Raden Wijaya berhasil siksak dua kali lompatan dan turun perlahan nyaris seperti elang hinggap di atas puncak tebing. Bukan main gembiranya hati Raden Wijaya, meski belum mampu menyentuh dinding langit-langit sebagaimana dilakukan oleh Mahasamurti. Besok kita lanjutkan latihan kita, sekarang kita beristirahat dulu, berkata Mahasamurti kepada Raden Wijaya, kagum melihat semangat berlatihnya Raden Wijaya. Sebelum menjelang tidur, Mahasamurti dan Raden Wijaya melaksanakan laku rahasia beberapa saat tidak begitu lama. Bila setiap menjelang tidur kita melakukannya, akan menambah ketajaman pengendalian kita terhadap kekuatan yang ada di dalam diri kita. Kekuatan kita semakin bertambah sesuai pengenalan kita terhadap sumber kekuatan itu sendiri, yaitu Gusiyang Maha Agung, berkata Mahasamurti kepada Raden Wijaya. Inilah sebuah laku rahasia membangun hawa murni warisan empu perwa yang berjodoh kepada kita, kembali berkata Mahasamurti sambil memandang tulang tengkorak di altar yang masih tegak duduk dalam posisi. Bersilah sempurna. Demikianlah, Raden Wijaya hari demi hari terus berlatih sampai akhirnya dapat melakukan lompatan dengan begitu sempurna, tangannya berhasil menyentuh dinding langit-langit yang tinggi, dan ketika turun, sebagaimana dilakukan Mahasamurti, Raden Wijaya pun dapat melakukannya turun dengan pengendalian bobot beban tubuh yang sempurna. Sebuah atraksi meringankan tubuh yang luar biasa telah diperlihatkan oleh Raden Wijaya dengan begitu sempurna. Kita sudah punya sayap, berkata Mahasamurti gembira melihat Raden Wijaya berhasil menyempurnakan latihannya. Hari ini adalah hari terakhir kita di perut bumi ini, istirahatlah, besok pagi kita harus bersiap keluar dari lubang ini, berkata Mahasamurti yang memperkirakan hari sudah masuk malam. Seperti biasa, menjelang tidur mereka melaksanakan laku rahasia terlebih dahulu. Setelah itu pun mereka berbaring tidur melepaskan kepenatan dan kelelahan setelah seharian berlatih. Malam di dalam perut bumi memang sepertinya begitu panjang, begitu gelap dan pekat. Suara malam tidak menembus kedalaman bumi. Menjadikan ruangan itu seperti kuburan besar yang sunyi. Hanya nafas mereka saja yang terdengar perlahan di dalam kegelapan dan kepekatan. Dan pagi pun akhirnya datang juga. Matahari menembus celah-celah atap batu cadas seperti pedang-pedang panjang menerangi seisi ruangan. Jasad ini harus disempurnakan, sebagaimana permintaan beliau, berkata Mahasamurti sambil mengumpulkan dan mengikat tulang dan tengkorak dengan tali dari batang tanaman yang ada di ruangan itu. Mari kita masuk, berkata Mahasamurti kepada Raden Wijaya mengajak masuk ke dalam lubang yang sempit, yang hanya dapat dilalui dengan kero merayap. Mahasamurti dan Raden Wijaya tengah merayap di lubang yang sempit. Seperti ular merayap, mereka menyusuri lubang sempit itu yang tidak selalu lurus, kadang berbelok ke kiri, kadang juga berbelok ke kanan, dan bahkan kadang ada juga yang menanjak ke atas. Tapi dengan kekuatan yang sudah berlipat ganda karena sudah berlatih laku rahasia, mereka terus merayap dan tidak merasakan kelelahan. Mereka merayap lebih cepat dibandingkan ketika masuk beberapa hari yang lalu. Dan akhirnya mereka telah keluar dari lubang yang sempit itu. Raden Wijaya nampak menarik napas panjang, begitu lega perasaannya keluar dari lubang yang sempit itu. Nampak wajahnya menatap ke atas memandang mulut sumur yang begitu tinggi. Tunggu isyarat dariku, berkata Mahasamurti sambil mempersiapkan dirinya, berharap Raden Wijaya tidak segera meloncat sebelum ada isyarat darinya untuk berjaga-jaga terhadap hal-hal yang mungkin dapat terjadi di atas sana yang dapat mengancam keselamatan mereka. Hup! Mahasamurti sudah melenting ke atas, terlihat kemudian kakinya menghentak pinggir dinding sumur yang dalam itu sebagai landasan melemparkan tubuhnya yang ringan melenting lebih tinggi lagi. Dan dengan tiga kali hentakan, Mahasamurti sudah sampai di mulut sumur yang dalam. Mahasamurti seperti terlahir kembali, melihat suasana kerindangan tumbuhan hutan dan sinar matahari pagi yang begitu menyilaukan matanya, belum terbiasa melihat cahaya setelah sekian lama terkurung di kedalaman perut bumi. Sementara itu Raden Wijaya masih berada di lubang sumur, melihat Mahasamurti memberi isyarat untuk segera naik ke atas. Hup! Tubuh Raden Wijaya telah melenting ke atas, sebagaimana Mahasamurti melenting begitu cepat seperti seekor belalang melenting beberapa kali dari pinggir dinding ke dinding lainnya hingga akhirnya berdiri tegap di atas bibir sumur. Gusti Kang Maha Agung masih melindungi diri kita Raden, berkata Mahasamurti kepada Raden Wijaya yang masih tegak di bibir sumur yang dalam. Bersyukur bahwa cucu ratu anggap baya yang telah dipercayakan kepadanya masih selamat bersamanya. Mari kita mencari tempat yang baik, guna memperabukan jasad Empu Purwa, berkata Mahasamurti kepada Raden Wijaya. Dan mereka pun sibuk membuat sebuah badai sederhana tetapi tetap dengan tujuh panggungan sebagai penghormatan tertinggi. Badai pun dibakar, api menggulung-gulung membakar batang-batang kayu dan tulang belulang dari Empu Purwa. Di tengah kobaran dan keretak suara kayu terbakar, pendengaran Mahasamurti yang tajam mendengar ada beberapa langkah kaki menginjak ranting tidak jauh dari mereka. Ada beberapa orang bersembunyi di sekitar kita, berbisik Mahasamurti kepada Raden Wijaya agar berlaku waspada. Mahasamurti dan Raden Wijaya tidak menunjukkan sikap apapun, sepertinya belum mengetahui bahwa ada beberapa pasang metu, tengah mengintai mereka. Mereka mendekat, kembali Mahasamurti berbisik kepada Raden Wijaya. Ternyata apa yang Mahasamurti katakan benar adanya? 15 orang tengah mendekati mereka dari arah belakang. Dengan cepat Mahasamurti dan Raden Wijaya membalikan badannya. Mahasamurti dan Raden Wijaya terpaku terheran-heran. Orang-orang yang mendekati mereka telah bersujud di hadapan mereka. Memanggil dan menyebut Mahasamurti dan Raden Wijaya sebagai dewa. Ampunkan kami dewa agung, berkata mereka sambil bersujud di hadapan Mahasamurti dan Raden Wijaya. Ibah hati Mahasamurti melihat orang-orang itu. Yang ternyata adalah sekelompok suku asli penghuni hutan yang masih begitu trasing yang tidak pernah keluar dari kehidupan hutan sebagai tanah penghidupan mereka. Dan teringat Mahasamurti bahwa merekalah yang menjebaknya sehingga masuk ke dalam lubang sumur yang dalam. Sementara itu Mahasamurti tidak menyalahkan mereka atas penumbalan yang telah terjadi karena merupakan hal yang biasa pada zaman itu, penumbalan manusia atas manusia. Pengorbanan manusia atas manusia. Bangkitlah, berkata Mahasamurti dengan suara. Yang menggelegar. Ampun dewa, jangan celakai kami, berkata salah seorang yang nampaknya pimpinan orang-orang itu yang telah mulai mengangkat wajahnya menatap Mahasamurti dan Raden Wijaya penuh rasa takut. Mulai hari ini tidak ada lagi penumbalan, berkata Mahasamurti dengan wajah dan suara yang agak ditekan berkesan angker. Perintah dewa akan kami patuhi, berkata pemimpin mereka yang juga terlihat usianya paling tua di antara orang-orang itu. Bawa kembali kuda-kuda kami, berkata Mahasamurti memberi perintah. Maka pemimpin mereka mengerti apa yang diinginkan dari Mahasamurti, terlihat salah seorang dari mereka berlari dan menghilang di balik semak-semak. Tidak lama kemudian, orang itu telah datang kembali membawa dua ekor kuda. Mahasamurti dan Raden Wijaya mengenali bahwa kuda-kuda itu adalah miliknya. Sekarang menjauhlah, jangan sesekali mendekati tempat ini, berkata Mahasamurti memberi isyarat agar mereka pergi menjauh. Dan mereka pun perlahan menjauh meninggalkan Mahasamurti dan Raden Wijaya hilang di balik kerimbunan pedalaman hutan kondang. Matahari sudah melonjak semakin tinggi di atas cakrawala, dua ekor kuda perlahan berjalan menyusuri kerimbunan hutan kondang. Mahasamurti dan Raden Wijaya melanjutkan perjalanannya yang tertunda beberapa hari, terkurung terperangkap dalam perut bumi. Ternyata paman dapat juga berlaku seperti dewa, berkata Raden Wijaya kepada Mahasamurti. Mahasamurti mengerti apa yang Raden Wijaya maksudkan, maka ia pun berkata, kepercayaan mereka sudah begitu tua, butuh banyak waktu untuk merubahnya. Jalan terbaik untuk saat ini adalah menjadi dewa. Dewa hutan kondang, berkata Mahasamurti yang dibalas gelak tawa dari Raden Wijaya. Matahari telah turun semakin merendah di langit cakrawala senja ketika Mahasamurti dan Raden Wijaya keluar hutan kondang. Di balik bukit batu itu kita akan mendapatkan sebuah padukuhan, berkata Mahasamurti kepada Raden Wijaya yang menyambutnya dengan meyepak perut kuda agar berlari. Dua ekor kuda berpacu di tengah padang, berpacu mengejar bukit batu dalam bayangan senja. Kita tinggalkan dulu perjalanan Mahasamurti dan Raden Wijaya, yang selalu menikmati perjalanannya, seperti anak panah yang terlepas dari busurnya, seperti elang laut yang perkasa yang tidak pernah gentar memandang angin perahara, terus maju mengepakan sayapnya kembali ke puncak bukit batu Pulau Karang. Di ketinggian itulah mereka akan kembali pulang. Pada pokan bajera setah. Sementara itu di sebuah jalan yang panjang, seorang pemuda dengan pakaian yang kasar yang biasa dipakai para petani, tengah berjalan dengan langkah begitu mantap. Dari gerakan langkahnya dapat diduga, bahwa pemuda itu seorang yang sudah cukup terlatih. Terlihat. Dari irama setiap langkahnya yang jatuh teratur tapi keberadaan pemuda yang berpakaian sederhana itu tidak banyak memberikan perhatian. Beberapa orang yang berpapasan dengannya tidak begitu memperhatikannya. Sebuah pedati yang ditarik dengan seekor kuda melewatinya. Dua orang nampak di atasnya. Jalan di depan nampaknya menanjak. Jalan pedati menjadi begitu lambat. Dan di luar keinginan, tiba-tiba saja roda kanan pedati terlepas dari jalurnya. Luar biasa beban yang harus ditahan oleh kuda pedati itu. Sudah dapat diduga, bila kuda pedati itu tidak dapat menahan beban, maka ada kemungkinan pedati itu akan terjungkal ke belakang. Pemuda sederhana, yang melihat semua kejadian itu dengan cepat memungut sebuah batu besar di jalan, berlari mengganjal sebuah roda sebelah kiri pedati. Pedati pun tidak turun terjungkal ke belakang. Terima kasih anak muda, berkata seorang yang dengan tergesa turun dari pedati. Hanya kebetulan aku melihat langsung dari belakang pedati. Mari kita periksa, kenapa roda itu dapat keluar dari jalurnya, berkata pemuda sederhana itu, tolong katakan kepada kawanmu untuk melepas pelana kuda, berkata pemuda itu sepertinya begitu tanggap, apa yang harus dilakukan segera. Seorang yang telah mengucapkan terima kasih kepada pemuda itu pun memerintah kawannya untuk melepas pelana kuda dari pedati. Dari gaya ucapannya dapat diketahui bahwa orang itu nampaknya seorang saudagar, sedangkan kawannya itu adalah pembantunya. Pelana kuda sudah dilepaskan dari pedati. Pemuda dan saudagar itu pun memeriksa roda kanan yang terlepas. Sementara pembantunya tengah mengikat kuda di sebuah pohon di pinggir jalan. Pasaknya pecah, berkata pemuda itu setelah memeriksa jalur roda. Bersama saudagar dan pembantunya, pemuda sederhana itu pun nampak sibuk ikut menurunkan beberapa barang yang ada di atas pedati. Serta dengan sigap membantu memperbaiki membuat pasak baru dari ranting pohon hitam yang banyak tumbuh di sepanjang jalan. Dan akhirnya roda pun telah terpasang di tempatnya seperti semula. Terima kasih untuk pertolongannya, berkata saudagar itu merasa gembira melihat roda sudah terpasang. Perkenalkan namaku Magonda, lanjut saudagar itu memperkenalkan dirinya. Namaku Kerta, berkata pemuda sederhana itu. Magonda memperhatikan pemuda sederhana di hadapannya, baru kali ini setelah beberapa waktu tidak sempat memperhatikannya. Dari pakaian yang dikenakan Kerta, maka Magonda berpikir bahwa Kerta hanyalah seorang pengembara yang sering dijumpainya. Seorang pengembara yang tidak mempunyai arah tujuan. Dan tanpa berpikir panjang menawarkan pekerjaan kepada Kerta. Yang sebenarnya adalah pangeran Kertanegara, Seng Putra Mahkota. Seorang pembantuku terkena sakit malaria, terpaksa aku titipkan di rumah sepupuku di Kota Raja. Kalau kamu tidak keberatan, mungkin kamu bersedia bekerja. Bersama kami, berkata Magonda. Kemana tujuan Tuan? Bertanya Kertanegara kepada Magonda. Sekejap Magonda menjadi bingung, pemuda di depannya ini bertanya lebih dulu kemana tujuannya sebelum menyampaikan kesediaan atas tawaran kerjanya. Tapi Magonda berpikir cepat. Mungkin anak muda ini ingin mengetahui sejauh mana arah perjalannya. Sehingga tidak bersimpangan dengan tujuan perjalanan pemuda ini. Saat ini kami hendak ke Bandar Canggu, setelah sampai di sana kami akan berlayar ke Karukhaya, berkata Magonda menjelaskan tujuan perjalanannya. Aku bersedia bekerja dengan tuan, berkata Kertanegara setelah berpikir bahwa perjalanannya akan lebih baik lagi bila bergabung bersama Magonda, seorang saudagar. Bukan main senangnya Magonda mendengar kesediaan Kertanegara yang sejak semula sudah timbul perasaan suka. Kertanegara, Magonda dan pembantunya naik di atas pedati kuda. Ternyata Magonda suka bercerita. Banyak sekali yang diceritakannya, bukan cuma pengalaman perjalanannya sebagai seorang saudagar, juga bercerita tentang beberapa istrinya yang tersebar di berbagai tempat. Seorang istriku di Madura mempunyai senjata tongkat, berkata Magonda bercerita tentang salah satu istrinya. Aku sering dikalahkannya dengan tongkat itu, lanjut Magonda. Istri tuan seorang pendekar wanita, bertanya. Kertanegara dengan rugunya. Seorang pembantunya yang sedang memegang kendali kuda, pernah juga diceritakan Magonda dengan cerita yang sama langsung tertawa terpingkal-pingkal. Kertanegara menjadi bingung, adakah yang lucu dengan pertanyaannya? Sukar sekali bicara dengan orang muda sepertimu, berkata Magonda kepada Kertanegara. Jarak perjalanan ke Bandar Canggu memang tidak begitu lama lagi. Matahari masih belum tenggelam manakala pedati yang ditumpangi Kertanegara telah sampai di Bandar Canggu. Tiang-tiang layar kapal kayu yang bersandar sudah terlihat dari jauh. Bergeser sedikit dari dermaga akan terlihat bangunan benteng Canggu yang masih dalam pembangunannya. Begitu ramai suasana di Bandar Canggu. Lalu lalang para buruh mengangkat barang. Kadang juga terlihat beberapa prajurit singasari. Yang sangat menarik lagi adalah kehadiran beberapa wanita dengan pakaian yang menggiurkan berjalan sepertinya mengundang setiap metel lelaki. Sudah menjadi kelajiman di setiap bandar dimanapun akan diramaikan dengan beberapa rumah pelacuran. Bahkan bukan sesuatu yang aneh bila pihak kerajaan menunjuk seseorang sebagai pejabat rumah bordil istilah untuk tempat pelacuran. Kita menginap di sini, berkata Magonda ketika pedati mereka berhenti di sebuah penginapan. Aku akan menemui kawanku, menanyakan apakah ada kapal yang akan berangkat besok, berkata Magonda kepada kertanegara yang tengah sibuk menyimpan beberapa barang yang harus dikeluarkan dari pedati. Malam telah menyelimuti Bandar Canggu, di atas langit bergantung seng rembulan menaburkan cahaya kekuningan di atas tiang-tiang layar kapal kayu yang bersandar, menerangi bangunan benteng Canggu yang masih belum sempurna. Dari sebuah gundukan tanah tinggi, kertanegara memandang semua itu bersama jutaan bintang di langit malam. Ayahanda telah memulai membuat gerbang yang sempurna di Bandar Canggu ini. Dari tanah inilah singa sari menguasai dunia, berkata kertanegara kepada dirinya sendiri memuji siasat ayahandanya membangun benteng dan Bandar Canggu. Ketika kertanegara memandang rembulan yang dikelilingi taburan bintang. Hayalannya bergayut pada wajah menikaswari. Aku akan membuktikan, bahwa cintaku padamu tidak akan pernah hilang sebagaimana janji bintang kejora di awal pagi, berkata kertanegara kepada dirinya sambil memandang wajah bulan yang sepertinya tersenyum memandangnya. Angin malam berhembus begitu dingin, menyadarkan kertanegara bahwa malam sudah jauh mendekati pagi. Di dalam kekelaman malam kertanegara kembali ke penginapannya. Bumi pagi di Bandar Canggu sudah menggeliat, wajah-wajah ceria para buruh bekerja mengangkat barang ke kapal kayu mewarnai dermaga. Seorang awak kapal telah menarik jangkar ke atas, sementara seorang di dermaga melepas tali ikatan kapal kayu. Sepuluh budak mengayuh kapal kayu ke tengah. Sungai. Dan kapal kayu pun telah bergerak terbawa arus sungai berantas. Tiga orang laki-laki tengah melambaikan tangannya kepada sebuah keluarga yang ada di atas kapal kayu. Sepasang suami istri bersama seorang anak perempuannya yang sudah remaja. Beberapa orang lagi duduk berkerumun menikmati makan pagi, sepertinya para saudagar dan pembantunya yang sudah terbiasa menggunakan kapal kayu ini sebagai jalur perdagangannya. Kertanegara memandang dermaga Bandar Canggu yang semakin menjauh dari belakang kapal kayu. Perjalananku sudah semakin menjauh dari kota raja. Di dermaga inilah aku akan bersandar membawa kembali menik rasuari, berkata Kertanegara memandang dermaga yang semakin menjauh. Apakah ini perjalanan pertamamu dengan kapal kayu, bertanya magonda yang sudah ada di sampingnya. Dan Kertanegara tidak menjawab, hanya menganggukan kepalanya. Kapal kayu telah meluncur semakin menjauh, membelah hutan rimba di sepanjang sungai berantas. Harus ada pos gardu tambahan di sepanjang perairan ini membantu keberadaan Benteng Canggu, berkata Kertanegara kepada dirinya sendiri melihat begitu sunyinya keadaan di sepanjang perairan. Kita akan melewati simpang tiga hutan bahar, berkata magonda menghentikan lamunan Kertanegara. Ada apa dengan simpang tiga hutan bahar? Bertanya Kertanegara tertarik dengan ucapan magonda. Kawanku pemilik kapal kayu ini mengatakan, setelah Datuk Malakar tewas, daerah ini menjadi perairan yang tidak bertuan, para bajak laut semakin meraja lelah. Dan simpang tiga hutan bahar inilah yang menjadi daerah operasi mereka. Mereka datang dan pergi dari sungai yang ada di mulut hutan bahar, berkata magonda memberi keterangan kepada Kertanegara. Bukan main geramnya hati Kertanegara. Sebagai seorang pangeran, hati kecilnya merasakan kegeraman kepada bajak laut yang tidak lagi memandang kekuasaan Singasari. Tapi kegeraman itu tidak ditunjukkan di hadapan magonda. Para bajak laut sepertinya punya banyak meta, sepertinya sudah membaca kapan kapal kayu yang memuat barang yang berharga lewat di daerahnya, berkata magonda kepada Kertanegara dengan wajah penuh khawatir, karena sebentar lagi simpang tiga hutan bahar akan dilaluinya. Apakah sudah ada yang melaporkan keadaan ini kepada pejabat di Bandar Canggu, bertanya Kertanegara kepada magonda. Sudah, tapi tidak ada upaya apapun, mungkin mereka masih sibuk membangun benteng di Bandar Canggu, berkata magonda kepada Kertanegara. Apa yang dikhawatirkan magonda sepertinya memang akan menjadi kenyataan. Sebuah kapal kayu besar tiba-tiba muncul dari mulut hutan bahar. Kapal kayu di depan yang muncul dari mulut hutan bahar telah menghadang di depan. Perompak, berkata seorang awak kapal. Teriakan awak kapal itu sudah terlambat. Kapal perompak itu sudah merapat di lambung kiri kapal kayu. Yang ditumpangi Kertanegara. 20 orang bersenjata golok panjang telah melompat menyeberang di atas dek kapal. Yang tidak ingin melawan berkumpul di sebelah kanan, aku tidak akan melukai kalian, berkata seorang yang bertubuh tinggi besar dan bercambang yang sepertinya pimpinan dari para perompak. Senjatanya begitu aneh, sebuah pedang yang terbuat dari tulang ikan pari. Beberapa penumpang dengan wajah penuh ketakutan telah berkumpul di sebelah kanan dek kapal. Sementara itu 10 awak kapal dengan pedang telanjang di tangan telah berkumpul siap menghadapi apapun yang terjadi. Menyerahlah, kami lebih banyak dari kalian, berkata pemimpin perompak itu menggertak para awak kapal. Kami lebih baik mati daripada menyerahkan apapun kepada kalian, berkata seorang awak kapal yang ternyata pimpinan dari para awak kapal itu. Kertanegara sudah bersiap diri akan terjun bertempur membela para awak kapal. Tapi ada seseorang memanggil namanya. Kerta, kemarilah, terdengar Magonda memanggil Kertanegara dari sebelah dekanan di antara beberapa penumpang yang telah berkumpul. Tapi Kertanegara sepertinya sudah tidak peduli dengan panggilan Magonda yang duduk cemas melihat Kertanegara yang tidak ingin bergabung bersamanya. Bahkan dengan gagahnya Kertanegara telah bergabung bersama para awak kapal. Dengar sekali lagi orang-orang dungu, menyerahlah. Kami hanya memerlukan barang yang kalian bawa, setelah itu kalian dapat pergi dengan selamat, berkata pimpinan perompak itu memberikan peringatan kepada para awak kapal agar menyerah. Dengar sekali lagi orang sombong, kami tidak akan pernah menyerah, perkata pimpinan para awak kapal tidak kalah gertaknya. Bukan main marahnya pemimpin perompak itu. Yang nama panggilannya adalah Daeng Bahar, yang sangat ditakuti oleh kawan maupun lawan. Yang merupakan satu-satunya lawan tanding dan saingan terbesar Datuk Malakar, merasa tidak dipandang mati oleh para awak kapal, darahnya seperti terbakar. Habisi mereka, berkata Daeng Bahar kepada anak buahnya yang langsung mengepung para awak kapal dan kertanegara yang telah ikut bergabung. Pertempuran pun tidak bisa lagi dihindari. Para perompak langsung menerjang para awak kapal. Sebuah sabetan golok panjang menyamar kepala kertanegara. Dengan gesit kertanegara mengelak merendahkan tubuhnya. Golok panjang yang diayunkan dengan kekuatan penuh lewat di kepala kertanegara. Melihat sasarannya terlepas, seorang perompak yang bertubuh bundar semakin penasaran. Ayunan golok panjangnya berubah arah, kali ini langsung membelah kepala kertanegara. Kembali kertanegara dengan gesit mengelak dengan mundur ke belakang. Golok panjang menancap setengah jengkal di kayu geladak kapal. Kesempatan itu tidak disiasiakan oleh kertanegara. Tendangan kerasnya langsung menghantam wajah orang bertubuh bundar itu. Dan langsung terjengkang. Tidak kesadarkan diri. Kertanegara mengambil golok panjang yang menancap di kayu geladak kapal. Melihat pertempuran yang berat sebelah. Hampir setiap awak kapal dikerubuti oleh dua orang perompak. Sementara itu pemimpin awak kapal itu pun tengah berjuang menghadapi deeng bahar yang bertempur demikian garangnya. Aku harus mengurangi kekuatan mereka, berkata dalam hati kertanegara sambil mengayunkan golok panjang di tangannya kepada seorang perompak di dekatnya. Perompak itu tidak sempat mengelak, maka yang dapat dilakukannya adalah menangkis sambaran golok panjang yang tertuju pada pinggangnya dengan senjatanya. Maka benturan dua senjata pun terjadi. Senjata perompak itu pun langsung terlepas dari tangannya. Dan tendangan kertanegara kembali menemui sasaran terbuka, bersarang pada dada perompak yang masih tercengang merasakan tangannya yang masih seperti terbakar akibat benturan goloknya sendiri. Perompak itu pun langsung terjungkal melayang membentur kayu penyangga geladak. Deeng bahar ternyata bermata awas, seorang pemimpin yang tahu melindungi anak buahnya. Melihat dengan cepat dua orang anak buahnya terkapar tidak bergerak, matanya memandang tajam ke arah kertanegara. Dengan sebuah lemtingan panjang melayang ke arah kertanegara meninggalkan pimpinan awak kapal seorang diri. Sementara itu pemimpin awak kapal yang ditinggal sendiri oleh lawannya langsung menerjang perompak di dekatnya yang tengah menyerang mengerubuti seorang anak buahnya. Akulah lawanmu, berkata deeng bahar kepada kertanegara dengan matuh, tajam menakutkan. Kertanegara tidak menjadi gentar dengan tatapan tajam itu. Tapi juga tidak meremehkan lawannya itu, terutama dengan pedang tulang ikan pari itu yang menurut perhitungan kertanegara mengandung bisa racun yang tajam. Aku sudah siap, berkata kertanegara dengan tenang. Rasakan pedangku, berkata deeng bahar sambil mengayunkan pedangnya menyambar dada kertanegara. Serangan itu datangnya begitu cepat, sepertinya angin sambarannya telah menerjang dada kertanegara. Maka dengan gerakan yang tidak kalah cepatnya, kertanegara mundur ke belakang. Pedang tulang pari lewat sejengkal dari dada kertanegara. Ternyata ayunan keras itu membawa tubuh deeng bahar. Melihat pinggang yang terbuka, kertanegara pun langsung membabat goloknya ke samping searah ayunan pedang tulang pari deeng bahar. Tubuh deeng bahar pada saat itu seperti mati langkah. Maka jalan satu-satunya adalah menjatuhkan dirinya menghindari serangan golok kertanegara, bergelinding dua kali di lantai geladak dan dengan cepat bangkit berdiri dengan mata melotot tidak percaya bahwa anak muda lawannya mempunyai serangan yang begitu hebat, begitu mematikan. Gila, berkata deeng bahar penuh kemarahan bercampur malu merasa anak buahnya yang begitu segan dan takut kepadanya melihat apa yang terjadi dengannya, menggelinding di lantai geladak kapal. deeng bahar kembali menyerang kertanegara. Kali ini serangannya penuh dengan perhitungan. Tidak meremehkan anak muda yang menjadi lawannya itu. Dan kertanegara pun semakin berhati-hati. Pertempuran pun menjadi begitu sengit, masing-masing telah meningkatkan tataran ilmunya. Saling serang, kadang berlompat menghindar dari setiap serangan. Kertanegara bagai burung sikatan menukik cepat menyerang, tapi deeng bahar juga dengan gerakan yang tidak kalah cepatnya menghindar dan langsung balik menyerang. Magonda yang gemetar berkumpul bersama para penumpang kapal kayu, benar-benar tidak percaya dengan penglihatannya sendiri. Anak muda yang selama ini bersamanya ternyata dapat bertempur begitu hebat, bahkan dapat menandingi serangan pemimpin perompak yang ganas dan begitu cepat. Kadang pandangan matanya seperti kabur tidak bisa lagi mengikuti gerakan dari keduanya. Sementara itu para awak kapal betul-betul berjuang keras menghadapi para perompak dengan jumlah lebih banyak. Beberapa orang sudah ada yang terkapar tidak bergerak. Satu orang perompak dan dua orang lainnya adalah awak kapal itu sendiri. Dengan gigih para awak kapal mempertahankan dirinya dari serangan para perompak yang brutal dan kasar. Beberapa orang awak kapal sudah terluka. Perlawanan mereka sudah semakin melemah, bersamaan tiga orang awak kapal jatuh kembali terkapar. Hanya tinggal lima orang lagi yang masih bertahan menghadapi tujuh belas perompak. Sebuah suitan nyaring terdengar dari pimpinannya, seperti tahu apa yang harus dilakukan, para awak kapal telah bersatu beraduk punggung. Untuk sementara mereka dapat bertahan dengan saling membantu. Tapi, para perompak ternyata punya pengalaman bertempur yang banyak, mereka pun sepertinya bersepakat mencari seorang awak yang paling lemah. Maka serangan pun ditujukan pada awak kapal yang dianggapnya paling lemah. Seorang awak kapal yang sudah terluka paha kaki kirinya tergores golok panjang para perompak. Dan siasat para perompak berhasil. Para awak kapal di sisi kanan dan kirinya tidak dapat melindungi kawannya. Sebuah tusukan golok panjang menembus awak kapal yang sudah terluka itu. Jatuh lemah terkulai di lantai geladak. Dalam keadaan tidak bernyawa lagi. Pemimpin awak kapal menyadari, lambat atau cepat mereka pasti habis terbantai. Maka sebelum hal itu terjadi, pemimpin itu pun telah mengambil keputusan yang berat. Kami menyerah, berkata pemimpin awak kapal itu mengangkat pedangnya diikuti oleh keempat anak buahnya. Letakkan senjata kalian, berkata seorang perompak yang berwajah hitam menyuruh para awak kapal yang sudah menyerah meletakkan senjatanya. Lima orang awak kapal yang menyerah itu pun telah diikat kuat di pagar geladak. Sementara itu pemimpin perompak dan kertanegara masih bertempur dengan keras dan sengitnya. Saling berlompat menghindar dan menyerang. Sukar sekali mengukur siapa yang lebih tinggi ilmunya. Terlihat Daeng Bahar mempunyai pengalaman bertempur yang cukup. Serangannya begitu banyak unsur tipuan yang berbahaya. Untungnya kertanegara seorang yang banyak mengutamakan kecerdikan dan ketenangan, sehingga tidak mudah tertipu. Yang sangat ditakuti oleh kertanegara adalah senjata Daeng Bahar itu sendiri yang terbuat dari tulang ikan pari, yang mempunyai bisa yang kuat. Itulah sebabnya kertanegara tidak pernah lengah sedikitpun. Magonda bersama para penumpang yang melihat pertempuran itu menjadi gelisah, berharap kertanegara mengalahkan pemimpin perompak itu. Tapi pemimpin perompak itu dalam pandangan Magonda begitu lihai dan ganas. Beberapa kali napasnya seperti berhenti melihat serangan pemimpin perompak itu yang nyaris mengenai tubuh kertanegara. Sementara para perompak yang sudah berhasil menyelesaikan pertempurannya memandang geram, tidak sabar untuk ikut membantu pemimpin mereka. Tapi mereka tidak berani melakukannya, sebab mereka tahu bahwa pemimpin mereka adalah orang yang sangat tinggi hati. Takut bantuan mereka malah akan membuat marah, bahkan merendahkan pemimpin mereka sendiri. Maka berpikir seperti itu, mereka menanti pertempuran itu dengan wajah yang tidak sabaran. Tapi seorang perompak yang berwajah hitam mempunyai pemikiran lain. Dengan cepat berjalan mendekati para penumpang yang sudah dalam keadaan penuh ketakutan. Tiba-tiba saja tangannya menyambar seorang gadis remaja yang tengah gemetar ketakutan. Jangan sakiti anak kami, berkata seorang lelaki ayah dari gadis itu. Tapi perompak berwajah hitam itu tidak memperdulikan permohonan ayah dari gadis itu. Dengan kasar membawa gadis itu mendekati pertempuran. Ampun, berteriak gadis itu memohon untuk dilepaskan. Ternyata siasat perompak itu berhasil, Kertanegara mendengar teriakan gadis itu. Yang ada dalam bayangannya adalah suara kekasihnya menikraswari, seketika perhatian Kertanegara terpecah. Daeng Bahar pun tahu menggunakan kesempatan itu. Sedetik kelengahan Kertanegara memang sangat fatal akibatnya. Sebuah sabetan pedang ikan pari itu telah berhasil singgah menggores bahunya. Bukan main kagetnya Kertanegara menyadari dirinya telah terluka. Meski hanya sebuah goresan, Daeng Bahar bertolak pinggang di hadapan Kertanegara. Tidak ada yang dapat selamat dari racun pedang pariku, berkata Daeng Bahar sambil tertawa panjang. Apa yang dikatakan Daeng Bahar memang bukan sebuah gertakan. Terlihat Kertanegara merasakan hawa dingin di sekujur tubuhnya. Tubuhnya mulai terlihat limbung. Sebuah bayangan muncul seperti terbang dari lambung kanan kapal kayu. Bayangan itu pun begitu cepatnya telah merangkul pinggang Kertanegara yang hampir limbung terjatuh. Dan entah bagaimana caranya sebuah cambuk meluncur dari tangannya menjerat pedang pari di tangan Daeng Bahar yang masih mengangat tidak tahu apa yang terjadi. Pedang pari lepas dari tangannya terlempar tinggi. Dan dengan sekali sentakan sendal pancing, pedang pari itu hancur menjadi debu yang bertaburan jatuh. Nelayan bercaping, tidak sadar Daeng Bahar menyebut sebuah nama. Matanya menatap seseorang yang berdiri di hadapannya seperti melihat malaikat pencabut nyawa, penuh rasa takut yang sangat. Orang yang berdiri di hadapan Daeng Bahar memang berpakaian nelayan. Setengah wajahnya tertutup caping bambu. Untuk kedua kalinya kuampuni jiwamu, pergilah, berkata orang bercaping itu kepada Daeng Bahar. Seperti tikus yang terjebak lama di dalam air, Daeng Bahar dengan penuh ketakutan mundur perlahan diikuti semua anak buahnya meloncat ke kapal kayu miliknya. Perlahan orang bercaping itu merebahkan tubuh kertanegara yang sudah tidak sadarkan diri lagi. Terlihat orang bercaping itu memijat beberapa urat di beberapa tubuh kertanegara. Kemudian dia dari balik bajunya mengeluarkan sebuah kayu berwarna hitam sebesar telunjuk jari. Sebuah kayu aji besi keling yang sangat langka. Beberapa penumpang dan awak kapal yang pernah mendengar cerita mengenai kayu aji besi keling itu pun seperti melihat hantu, tidak percaya bahwa pusaka itu memang ada. Dan orang bercaping itu terlihat menempelkan kayu aji besi keling itu tepat di bahu kertanegara yang terluka. Para penumpang dan beberapa awak kapal yang masih tersisa matanya seperti terbelalak tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Kayu aji besi keling itu seperti lintah menempel di bahu kertanegara tanpa disentuh lagi oleh orang bercaping itu. Dan tidak lama kemudian kayu aji besi keling itu pun jatuh dengan sendirinya. Terlihat orang bercaping itu sepertinya menarik napas panjang. Tanpa berkata-kata, orang bercaping itu mengangkat tubuh kertanegara di bahunya. Sebagaimana kemunculannya, orang bercaping itu pun berkelebat melompat ke sisi lambung kanan kapal. Para penumpang dan lima orang awak kapal masih melihat sebuah jukung meluncur dari sisi kanan kapal kayu semakin menjauh. Orang bercaping itu terlihat duduk di atas jukung itu. Jukung itu pun tidak terlihat lagi masuk ke sebuah sungai kecil terhalang akar-akar kayu dan rindangnya perpohonan. Jauh di pedalaman hutan porong, di tepian sungai yang bening dan berbatu, sebuah gubuk sederhana berdiri di atas batu cadas. Atapnya tertutup daun dan ranting kering yang terhubung dan terikat di empat pohon besar sebagai tiang sekaligus pengikat dinding daun pandan yang dianyam kasar seadanya. Sungai yang membelah hutan itu telah diterangi matahari pagi. Sinarnya yang lembut juga menghangatkan atap gubuk yang terbuat dari daun dan ranting kering. Juga menghangatkan siapapun yang ada di dalamnya. Kehangatan itulah yang membangunkan kertanegara yang terbaring di gubuk sederhana itu. Di mana aku, berkata kertanegara ketika membuka matanya kepada seorang yang ada di dekatnya. Kerut di wajah dan warna putih rambutnya menandakan bahwa orang itu sudah berumur. Namun tubuhnya masih begitu tegap kokoh dan berotot. Sangat berlawanan sekali dibandingkan dengan wajah dan rambutnya yang sudah putih seluruhnya. Namun sinar matanya begitu lembut dan bening sebagaimana bayi yang baru terlahir. Sudah tiga hari anak mas tidak sadarkan diri, berkata orang tua itu kepada kertanegara. Dan kertanegara pun mulai mengingat segalanya. Pertempurannya dengan pemimpin perompak, juga teriakan yang begitu memilukan dari seorang gadis yang sepertinya masih terngiang di telinganya. Ketika kertanegara ingin mengangkat badannya, sepertinya tidak ada kekuatan yang dapat digerakkan. Tetaplah berbaring, anak mas belum pulih sama sekali, berkata orang tua itu meminta kertanegara untuk tidak banyak bergerak. Racun pedang ikan pari, berkata kertanegara teringat sebuah goresan pedang pemimpin perompak yang telah melukai bahunya. Racun itu sudah punah, maafkan aku anak mas, terpaksa aku menutup jalan darah di kepala anak mas untuk menghindari hal yang tidak diinginkan dari bisa racun ikan pari. Yang sangat keras itu, berkata orang tua itu berhenti sebentar kemudian berkata lagi, pilihan yang sangat berat, Bila aku tidak melakukannya anak mas tidak tertolong, tapi bila aku melakukannya anak mas akan menjadi lumpuh. Aku lumpuh, berkata kertanegara sambil menggerakkan seluruh tubuhnya. Dan apa yang dikatakan orang tua itu benar apa adanya. Kertanegara tidak dapat menggerakkan seluruh anggota badannya. Kedua kakinya, kedua tangannya, juga leher kepalanya. Aku lumpuh, kembali kertanegara berkata kepada orang tua itu. Kuatkan hati anak mas, aku akan berusaha mengobati. Mudah-mudahan Gusti Kang Maha Cipta memberi jalan terang bagi usaha kita, berkata orang tua itu dengan begitu sarehnya. Sementara kertanegara yang telah dicekam oleh perasaan keputus asaan seperti tersiram air dingin yang menyejukkan mendengar ucapan orang tua itu. Kembali ada api semangat untuk dapat sembuh kembali. Meyakinkan diri bahwa tidak ada sakit yang tidak ada obatnya. Keyakinan dan kepasrahan yang tinggi hanya tercurah hati ini kepada Gusti Kang Maha Agung, adalah Sumber robat yang paling memujarap. Kembali kata-kata orang tua itu menyejukkan hati kertanegara, sepertinya dapat membaca apa yang dipikirkan oleh kertanegara di dalam hatinya. Kertanegara dan orang tua itu menjadi begitu akrab, bahkan menjadi begitu dekat seperti seorang ayah dan anak. Orang tua itu pun banyak bercerita tentang dirinya. Dikatakan bahwa dulu ia tinggal dan dibesarkan di daerah tanah berantas. Hingga pada suatu hari ada musibah besar air laut setinggi pohon kelapa bingung arah menerjang daratan. Semua keluarganya menghilang. Hanya ia, saudara kembarnya dan kakeknya yang selamat. Karena pada saat kejadian ia bersama kakek dan saudara kembarnya tengah berkunjung ke rumah salah seorang kerabat dekat kakeknya di Panawijen bernama Ampupurwa. Namaku Dangka, berkata orang tua itu namaku Kerta, berkata Kertanegara. Dari mana asalmu Kerta, bertanya orang tua itu yang bernama Dangka. Tumapel, berkata Kertanegara masih merahasiakan dirinya adalah seorang pangeran putra mahkota. Dari hari ke hari, orang tua itu merawat Kertanegara. Ternyata orang tua yang ditakuti oleh pemimpin perompak yang menyebut namanya dengan sebutan nelayan bercaping itu juga seorang tabib yang hebat. Jamur kayu hitam ini akan menguatkan jantungmu, dan daun nangka putih ini berguna untuk mengembalikan kerja syarafmu, berkata orang tua itu kepada Kertanegara memberi keterangan kegunaan air seduhan racikannya. Bukan cuma itu, orang tua itu pun banyak. Bercerita tentang berbagai tumbuhan serta khasiatnya, seperti daun dewa, daun sambung nyawa, atau bunga wijaya kusuma yang hanya berbunga setahun sekali di malam hari. Anehnya Kertanegara merekam semua ucapan orang tua itu yang begitu terinci seperti memberdakan bentuk daun waru dan daun jati merah. Kertanegara tidak pernah jemuh meminum obat dari orang tua itu yang sesungguhnya biasa dipanggil oleh kerabatnya sebagai empu dangka. Hatinya menjadi begitu tersentuh melihat kesungguhan empu dangka merawat dirinya. Genap satu bulan Kertanegara berada di gubuk sederhana itu. Akhirnya pengobatan empu dangka telah mulai terlihat. Kertanegara telah dapat menggerakkan jari-jari kaki dan tangannya. Bukan main senangnya empu dangka melihat perkembangan itu. Pada hari ketujuh selanjutnya, Kertanegara sudah dapat menggerakkan seluruh tubuhnya. Dan tiga hari kemudian Kertanegara sudah dapat bangun dari duduk di pembaringannya. Jangan terlalu memaksakan diri, biarkan tubuhmu menguatkan dirinya sendiri, berkata empu dangka kepada Kertanegara yang tengah berusaha berdiri. Demikianlah, dari hari ke hari Kertanegara merasakan perubahan kekuatan dirinya. Bukan main senang hatinya ketika di suatu pagi dapat bangun dan berdiri di atas kedua kakinya. Empu dangka membuatkan dua buah tongkat penyangga. Melatih Kertanegara berjalan. Bukan main senangnya hati Kertanegara dapat berdiri di pinggir sungai yang airnya begitu jernih. Yang selama ini hanya didengar suara arus dan riaknya air membentur batu besar. Beberapa hari kemudian, Kertanegara telah dapat berjalan perlahan tanpa bantuan tongkat penyangga. Turun dan madilah di sungai sepuasmu, berkata empu dangka kepada Kertanegara. Seperti anak kecil, Kertanegara berdiri di sungai yang tidak dalam itu. Berjalan ke sana kemari dengan senangnya. Sepertinya tidak pernah menjadi jemuh. Hangatnya sinar matahari pagi menambah kegembiraan hati Kertanegara. Begitulah Kertanegara berlatih diri setiap hari berjalan di dalam air sungai, keutuhan dan kekuatan tubuhnya telah kembali seperti sedia kala. Namun masih terus berlatih hingga bahkan dapat berlari melawan arus sungai yang deras. Kertanegara, anakku, begitulah empu kanda memanggil Kertanegara. Usiaku sudah semakin rapuh, aku ingin memberikan sedikit ilmu yang ada ini kepadamu, berkata empu kanda kepada Kertanegara, semoga berguna dan bermanfaat untukmu, sambung empu kanda melanjutkan. Kertanegara hatinya menjadi bimbang, sebulan lebih perjalanannya tertunda, terbayang wajah menitras wari yang kecewa, akan menyangka dirinya sebagai seorang lelaki yang tidak berani memperjuangkan arti sebuah cinta. Tataran ilmuku masih begitu rendah, berkata Kertanegara dalam hati mengingat kembali pertempurannya dengan Daeng Bahar. Kertanegara mencoba menjenguk hatinya yang paling dalam, sepertinya hati ini begitu berat untuk memilih menyetujui keinginan orang tua di depannya yang menginginkan dirinya mewarisi ilmunya. Apa artinya seorang raja bila masih takluk dan gentar melawan sekelas perompak jalanan, pikiran Kertanegara kembali memberi beberapa pertimbangan. Mudah-mudahan diriku ini tidak mengecewakan, berkata Kertanegara kepada Empudangka sebagai jawaban menerima tawarannya. Aku ingin melihat sejauh mana tataran ilmu yang sudah kau miliki, berkata Empudangka kepada Kertanegara meminta untuk memperlihatkan sejauh mana tataran yang dimiliki. Kertanegara dan Empudangka mencari tempat yang agak terbuka. Mereka mendapatkan sebuah tempat yang mereka inginkan. Matahari pada saat itu masih belum naik ke puncak langit. Hembusan angin seperti hangat menyentuh tubuh. Seekor burung kepodang kuning hinggap di batu sungai. Meneguk sedikit air sungai yang mengalir bening. Burung kepodang kuning itu pun terbang kembali, mungkin menemui kekasihnya yang begitu lama menunggu. Kertanegara telah mempersiapkan dirinya, semula gerakannya mengalir lambat tanpa kekuatan. Namun semakin lama menjadi semakin cepat dan keras karena dilakukan dengan segenap tenaga yang ada. Peluh bercucuran di seluruh tubuhnya. Dan akhirnya kecepatan gerakannya pun perlahan berkurang, semakin lambat dan akhirnya berhenti. Kerta, apa hubunganmu dengan Empu Perua? Bertanya Empudangka. Beliau dapat dikatakan sebagai buyut guruku. Berkata Kertanegara. Sudah kuduga, ternyata kita berasal dari perguruan yang sama, berkata Empudangka manggut-manggut. Di tangan Empu Perua dan keturunannya, ilmu itu telah berubah dari wata aslinya, berkata Empudangka melanjutkan. Aku belum mengerti apa yang Empu maksudkan, berkata Kertanegara tidak mengerti maksud perkataannya. Karena sebagai seorang yang selama ini menekuni jurus ilmu yang diwarisi langsung dari ayahnya, secara pribadi membanggakan aliran ilmunya. Apalagi sering ayahnya sendiri banyak bercerita, begitu tingginya ilmu yang dimiliki oleh Mahesa Agni tidak terlawan oleh siapapun pada zamannya. Apakah permainan jurusku ini buruk, berkata Kertanegara. Empudangka tertawa terpingkal-pingkal. Apakah kamu mendengar aku berkata seperti itu, balik bertanya Empudangka kepada Kertanegara. Aku hanya bertanya, berkata Kertanegara yang dibalas senyuman oleh Empudangka. Pada dasarnya sebuah ilmu akan terus menuju ke arah kesempurnaan, jurus yang kamu mainkan sudah begitu menjadi sempurna. Terus terang aku mengagumi bahwa ilmu itu telah disempurnakan. Namun perubahan ilmu itu telah menyesuaikan dirinya sebagaimana watak pemiliknya. Yang kulihat perubahannya menjadi begitu keras, sementara watak asli dari ilmu perguruan kita adalah sebuah kelembutan. Melawan kekerasan dengan kelembutan. Melawan kekuatan tanpa kekuatan, berkata Empudangka. Aku mohon petunjuk dari Empu, berkata Kertanegara paham apa yang dikatakan oleh Empudangka. Aku seperti melihat watak asli dari Empu Purwa, lewat jurus yang kamu mainkan, berkata Empudangka. Kakeku Empu berantas banyak bercerita tentang siapa sesungguhnya Empu Purwa. Seorang yang berwatak keras, kadang tidak mampu mengendalikan dirinya. Apalagi bila harga dirinya yang direndahkan, ia tidak akan mudah menerima dan mengalah. Apakah ayahmu tidak pernah bercerita tentang hancurnya bendungan Panawijen, bertanya Empudangka kepada Kertanegara. Pernah, ayahku sendiri pernah bercerita mengenai hal itu, berkata Kertanegara sambil menganggukan kepalanya. Aku akan menunjukkan watak asli dari perguruan kita yang sebenarnya, tapi tidak hari ini, berkata Empudangka. Mari kita kembali ke gubuk, ada beberapa hal utama yang harus aku sampaikan, berkata Empudangka melanjutkan. Sementara matahari sudah berdiri di puncaknya, para binatang hutan pasti tengah bersembunyi mengintip kapantrik panas matahari berlalu. Bersembunyi di balik daun dan ranting, di balik semak belukar yang kerap, atau seperti badak bercula, tertidur bersama baju lumpurnya. Empudangka tengah memberi penjelasan tentang dasar-dasar utama perguruannya. Melukis sebuah lingkaran yang dikelilingi oleh lingkaran luar mirip sebuah gambar cakra. Lingkaran di dalam adalah pancer, dialah seng yang maha tunggal pusat dari segala yang hidup dan menghidupi kehidupan ini, sumber dari kekuatan. Datangilah dia dari semua pintu, karena dialah yang memegang kunci delapan pintu arah matu angin, berkata Empudangka memberi pengertian dasar untuk memulai sebuah laku. Apakah aku harus merajah gambar ini sebagaimana yang ada di tangan empu, berkata Kertanegra kepada Empudangka sambil melirik lukisan cakra di tangan empudangka. Anakku, kamu tidak perlu melukisnya di tanganmu, patrilah di dalam hatimu, berkata Empudangka kepada Kertanegra dengan tersenyum lembut. Demikianlah Empudangka memperkenalkan sifat dan watak dari perguruannya agar menyempurnakan ilmu yang sudah dimiliki oleh Kertanegra lewat jalur Empudangka dan Mahesa Agni kembali ke jalurnya yang murni. Cambuk adalah senjata utama perguruan kita, sebuah senjata yang mengutamakan sebuah kelembutan dan kelenturan, berkata Empudangka sambil melepas sebuah cambuknya yang selalu terikat di pinggangnya. Hari pertama itu, Kertanegra mendapatkan beberapa pemahaman dan pengertian dasar dari sebuah laku yang harus dilaksanakan. Pada hari kedua, Kertanegra melaksanakan sebuah laku, duduk bersilah sempurna di atas sebuah batu. Berlatih olah pernapasan rahasia perguruan Empudangka. Kekerasan dan semangat Kertanegra memang luar biasa, sehari dan semalaman Kertanegra melaksanakan laku yang diajarkan Empudangka tanpa merasakan keletihan sedikitpun. Diam-diam Empudangka memuji ketahanan tubuh Kertanegra. Makan dan beristirahatlah, berkata Empudangka meminta Kertanegra menghentikan lakunya. Setelah beberapa hari berlatih melaksanakan sebuah laku, akhirnya Kertanegra mulai merasakan sesuatu di dalam lakunya. Kertanegra merasakan dirinya seperti ambles ke dalam bumi, terbakar panasnya magma bumi, terlempar terbawa dalam arus sungai yang jernih, dengan sekuat tenaga berenang melawan arus sungai hingga sampai ke hulu, meneguk dan merasakan harumnya setetes air dari sumber matu air yang jernih, merasakan hembusan angin, tubuhnya pun seperti melayang ke udara, tertidur di punggung matahari, menatap lembut senyuseng rembulan dan terbang ke langit malam menjadi sebuah bintang. Sebuah sentuhan dingin menyentuh bahunya, Kertanegra membuka matanya tersadar. Akhirnya kamu berhasil, lukislah gambar cakra itu di dalam jiwamu, berkata Empudangka yang melihat dengan penglihatan batinnya bahwa Kertanegra telah sampai di puncak lakunya. Kita tinggalkan dulu Kertanegra yang tengah digembleng oleh Empudangka menerima warisan ilmunya. Mari kita melihat sampai di mana perjalanan Mahasamurti dan Radenwijaya. Saat itu matahari telah mulai turun dari puncaknya, senja masih jauh. Sekelompok burung pipi terbang ke utara, seperti lukisan alam yang indah dalam warna kapas awan putih tanpa suara angin. Kedatangan kita bersama datangnya Panenraya, berkata Mahasamurti kepada Radenwijaya yang sudah rindu dengan kehidupan padepokan Bajirasata. Dari mana paman mengetahui bahwa Panenraya telah datang, bertanya Radenwijaya. Burung-burung pipit itu datang dan pergi dalam waktu dan tempat yang sama sepanjang tahun. Mereka hanya datang ke tempat di mana padi sedang bunting, berkata Mahasamurti. Artinya perjalanan kita sudah menjadi dekat, berkata Radenwijaya. Searah burung pipit itu terbang, melewati hutan kecil, sebelum senja kita sudah sampai, berkata Mahasamurti sambil menghentak perut kudanya agar berlari lebih kencang lagi. Dua ekor kuda berpacu membelah padang semak alang-alang luas, dan masuk menghilang di telan kerindangan hutan yang pekat. Sinar matahari senja mewarnai langit di atas padepokan Bajirasata. Dua ekor kuda terlihat mendekati pintu gerbang padepokan yang masih terbuka. Ketua datang, berkata seorang cantrik dari panggungan. Dalam waktu singkat, Mahasamurti dan Radenwijaya telah dikerumuni para cantrik. Sementara itu di pendapa seorang wanita cantik berdiri dengan wajah penuh ceria. Siapa lagi wanita tercantik di padepokan Bajirasata selain Padmita adanya? Istri tercinta Mahasamurti dari padepokan Renapati yang juga anak putri seorang sakti bernama Kiai Wijang. Diiringi para cantrik, Mahasamurti dan Radenwijaya menuju ke pendapa padepokan Bajirasata. Raden, perkenalkan ini Bibi Padmita, berkata Mahasamurti kepada Radenwijaya. Sudah pantaskah aku dipanggil Bibi, berkata Padmita dengan senyumnya yang begitu mempesona. Dan malam itu suasana di padepokan Bajirasata begitu meriah. Kembali ayam-ayam jago dan gurame besar yang lagi bunting di kolam belakang menjadi korban keceriaan orang-orang yang ada di padepokan Bajirasata. Semuanya sepertinya bergembira, menyambut kedatangan Mahasamurti kembali di padepokan Bajirasata. Pagi-pagi sekali Radenwijaya dan Mahasamting sudah bangun. Ketika mereka bersama naik ke pendapa, Mahasamurti sudah ada. Mereka pun menikmati makanan dan minuman hangat. Hari ini aku ingin mengajak Radenwijaya ke sawah, melihat panen raya, berkata Mahasamting kepada Mahasamurti. Aku akan segera menyusul, aku juga sudah rindu melihat sawah kita saat panen, berkata Mahasamurti memberi izin Mahasamurti dan Radenwijaya pergi ke sawah. Dengan gembira Mahasamting dan Radenwijaya turun dari pendapa. Sementara di halaman nampak Mahasamu, Wansilan dan Semelaga sudah menanti. Hari itu hampir sebagian para cantrik turun ke sawah untuk melaksanakan panen raya. Mahasamurti melihat dari jauh Mahasamting dan Radenwijaya jalan beriring. Baru satu malam mereka sudah begitu akrab, berkata Mahasamurti sendiri dalam hati. Mereka sudah berangkat, berkata Padmita yang baru muncul dari pintu membawa jajanan jenang alot. Bukankah ada aku di sini, berkata Mahasamurti kepada Padmita yang langsung duduk meletakkan jajanan jenang alot. Apa perlu kutambahkan lagi wedang saranya Kang Mas, berkata Padmita kepada Mahasamurti yang melihat minuman di depan Mahasamurti sudah hampir habis. Tidak perlu, kehadiranmu sudah cukup melengkapi segalanya, berkata Mahasamurti memandang Padmita yang tersenyum malu. Matahari pun merayap naik perlahan. Sepasang burung murai batu tengah bercumbu di ranting bambu. Seng jantan mulai merayu menebar pesona, sayang seekor kadal bunting datang mengganggu. Sepasang burung murai terbang menjauh mencari dahan dan ranting di kerindangan pohon melanjutkan sisa asmara mereka yang tertunda. Kang Mas akan turun ke sawah, bertanya Padmita kepada Mahasamurti yang dijawab dengan anggukan kepala pelahan. Cepatlah Kang Mas ke sawah, aku akan menyusul untuk membawakan makanan ke sana, berkata Padmita kepada Mahasamurti. Matahari sudah mulai merayap naik, Mahasamurti keluar pada pokan bajera setah menuju ke sawah. Di pesawahan yang telah menguning, para cantrik tengah sibuk memotong padi. Sehelai demi sehelai batang padi terpotong ani-ani tajam dari tangan yang cekatan. Di beberapa petak sawah nampak beberapa cantrik tengah membakar sekam. Gunungan padi pun telah banyak terkumpul. Sebuah kegembiraan dan kebahagiaan yang tidak bisa dibeli oleh apapun. Mahasamurti memandang semua itu dalam batin penuh rasa syukur. Begitu damainya seandainya di bumi manapun tidak ada perahara, tidak ada peperangan dan pertumpahan darah, berkata Mahasamurti dalam hati ketika perlahan sudah mendekati pesawahan. Hasil panen kita kali ini luar biasa, berkata Wancilan kepada Mahasamurti. Panen pertama di tanah sima, berkata Mahasamurti kepada Wancilan yang nampak wajahnya kemerahan terbakar sinar matahari. Panen pertama tanpa ikatan tanibala, berkata Wancilan menyambung ucapan Mahasamurti. Mbokayu Padmita belum muncul, bertanya Mahasamping yang baru datang bersama Raden Wijaya bergabung bersama Mahasamurti dan Wancilan. Kamu menanyakan Mbokayumu atau makanannya, bertanya Wancilan menggoda Mahasamping. Kedua-duanya lah, berkata Mahasamping yang merasa malu bahwa keinginannya sudah dapat dibakar oleh pamannya, Wancilan. Sebentar lagi Mbokayumu datang dengan gorengan gurame kering, berkata Mahasamurti kepada Mahasamping menggoda. Dan tidak terasa perut Mahasamping seperti berkerukut mendengar gurame goreng. Matahari telah bergeser sedikit dari puncaknya. Di pinggir sawah di bawah pohon pisang yang tumbuh di tegalan, mereka menikmati makan siang yang istimewa. Lauk yang paling enak di dunia ini adalah rasa lapar. Raden Wijaya dan Mahasamping terlihat begitu penuh semangat dan menikmati rasa lapar mereka bersama si ekor goreng gurame kering yang masih hangat. Aku akan mengajak Raden Wijaya ke tepian sungai, berkata Mahasamping kepada Mahasamurti yang tengah bersiap untuk kembali kepada pokan bajerasetah. Berhati-hatilah, berkata Mahasamurti mengizinkannya. Paman Sembaga ikut bersama kami, berkata Mahasamping kepada Mahasamurti. Mahasamurti memandang sebentar kepada Sembaga. Mengerti apa arti pandangan matu dari Mahasamurti, Sembaga mengangguk perlahan. Aku akan menjaga dua bocah nakal ini, berkata Sembaga. Sembaga, Mahasamping dan Raden Wijaya berjalan ke arah sungai. Di tepian sungai yang agak luas mereka berhenti. Suasana di tepian begitu teduh, sinar matahari terhalang rindangnya batang pohon waru yang banyak tumbuh di tepian sungai yang bening dan berbatu. Aku dan Paman Sembaga sering ke tempat ini berlatih, berkata Mahasamping sambil membuka bajunya yang kotor dan meletakannya di atas sebuah batu. Sanggar alam, berkata Raden Wijaya sambil memandang alam di sekitarnya. Mari kita berlatih Raden, berkata Mahasamping kepada Raden Wijaya sambil bersiap dalam kuda-kuda yang mantap. Aku sudah siap menerima serangan, berkata pula Raden Wijaya kepada Mahasamping. Sementara itu Sembaga duduk di sebuah batu besar menyaksikan dua orang anak muda berlatih. Lihat seranganku, berkata Mahasamping meluncur dengan tendangannya ke arah dada Raden Wijaya. Dengan mudahnya Raden Wijaya mengelap ke samping sambil balas menyerang kaki Mahasamping yang terbuka. Melihat serangan pertamanya lolos, bahkan dirinya balik diserang, Mahasamping menggunakan daya ayunan kaki kirinya yang terlanjur melayang dengan melemparkan kakinya melingkar ke kanan, dengan gaya memutar langsung kaki kanannya menjulur mengancam dada Raden Wijaya. Dengan kecepatan yang luar biasa, Raden Wijaya menunduk begitu rendah sambil satu kaki kanannya menyapu melingkar. Kaget luar biasa Mahasamping mendapat serangan yang tiba-tiba, langsung dirinya melompat menghindari sapuan kaki Raden Wijaya. Demikianlah dua orang muda, Raden Wijaya dan Mahasamping saling berbalas menyerang. Tidak dapat langsung ditentukan siapa di antara mereka yang lebih unggul. Mahasamping begitu lihat dan sempurna dalam segi gerakan, sementara Raden Wijaya dapat mengatur nafas dan mempunyai kecepatan gerak lebih cepat dari Mahasamping. Sembaga yang menyaksikan latihan dari kedua anak muda itu manggut-manggut langsung dapat menilai keistimewaan masing-masing anak muda itu. Raden Wijaya sudah dapat menggunakan tenaga cadangannya, sementara Mahasamping masih melulu pada tenaga wadaknya, berkata sembaga dalam hati menilai latihan bertempur dari kedua anak muda di depannya. Sudah lama memang ada keinginan sembaga sendiri untuk memberikan ilmunya dalam hal mengungkapkan tenaga cadangan yang ada di dalam diri, tapi hatinya menjadi sungkan, melihat diri sendiri yang bukan apa-apa, bukan guru dan bukan kerabat dari Mahasamping. Mahasamping pasti punya perhitungan, kapan saatnya, berkata sembaga dalam hati menghibur diri. Sementara itu, Mahasamping dan Raden Wijaya masih terus berlatih, masing-masing telah mengeluarkan apa yang mereka miliki, masing-masing mempunyai keinginan yang sama, sejauh mana tingkat tataran ilmu sahabat baru mereka. Nafasku habis, berkata Mahasamping yang meloncat beberapa langkah ke belakang. Peluh telah bercucuran di seluruh tubuhnya. Sementara Raden Wijaya terlihat masih segar bugar. Gantian aku yang menjadi lawanmu, berkata sembaga sambil maju menghadapi Raden Wijaya. Mudah-mudahan aku tidak mengecewakan paman, berkata Raden Wijaya sopan menjura. Dalam waktu singkat sudah terlihat mereka saling balas menyerang, melompat dan menghindari serangan. Sembaga yang berilmu tinggi dapat menyesuaikan dirinya mengimbangi setiap serangan Raden Wijaya. Bila ketika berlatih bersama Mahasamping, dengan cepat Raden Wijaya dapat membaca setiap serangan dari Mahasamping, karena mereka ada dalam satu garis perguruan yang sama. Namun menghadapi sembaga, Raden Wijaya betul-betul harus berjuang keras menghadapi jurus yang sebelumnya belum pernah dihadapi. Satu dua kali pertahanan Raden Wijaya dapat ditembus oleh sembaga. Namun pada serangan selanjutnya, Raden Wijaya sudah dapat melihat kesalahannya, memperbaiki lubang-lubang kelemahannya. Bukan main senangnya Raden Wijaya mendapatkan lawan tanding seorang sembaga. Pengalaman dan pengenalan atas jurus-jurusnya semakin bertambah. Cukup, berkata sembaga sambil melompat beberapa langkah ke belakang. Hari sudah hampir gelap, lanjut sembaga sambil menunjuk ke langit. Hari memang sudah senja, matahari sudah turun mengintip di ujung garis Cakrawala. Setelah mandi di sungai mereka pun kembali ke padepokan Bajrasata. Demikianlah, Raden Wijaya berlatih setiap hari di padepokan Bajrasata, di sanggar tertutup atau di tempat terbuka seperti di tepian sungai bersama Mahesa Amping. Kadang Mahesa Murti sendiri langsung memimbingnya, meningkatkan tataran ilmunya selapis demi selapis. Sebagai mana sembaga, Mahesa Murti juga melihat keunggulan Raden Wijaya dari Mahesa Amping jaitu dalam mengungkapkan tenaga cadangannya. Sebagai seorang guru yang bijaksana, sebelum Mahesa Amping mengetahui kekurangannya, ada keinginannya untuk memberikan hal yang sama sebagaimana Raden Wijaya yaitu sebuah laku rahasia. Hari itu, matahari masih mengintip di batas Fajar. Seperti biasa Raden Wijaya dan Mahesa Amping sudah bangun langsung naik ke pendapa menemui Mahesa Murti. Seperti biasa mereka menikmati bersama hidangan dan minuman hangat yang disediakan langsung oleh Padmita. Mahesa Amping, berkata Mahesa Murti kepada Mahesa Amping. Hari ini aku akan mengajakmu ke Gua Varangan. Mahesa Amping sedikitnya sudah mengetahui di mana letak Gua Varangan. Dari beberapa cantrik dan penduduk di sekitar Mahesa Amping banyak diceritakan beberapa hal mengenai Gua Varangan. Sebuah goa yang berada tidak jauh daripada Pokan Bajrasata, tepatnya di Gunung Karang. Konon menurut cerita yang didapat, di sana puluhan tahun yang lampau adalah tempat bertapanya seorang pertapa sakti. Raden Wijaya boleh diajak turut, berkata Mahesa Amping kepada Mahesa Murti, sepertinya sebuah permintaan. Mahesa Murti memandang Mahesa Amping dan Raden Wijaya silih berganti. Merasa haru melihat keakraban mereka yang sudah begitu dekat. Kita berangkat bersama, berkata Mahesa Murti yang disambut kegembira oleh Mahesa Amping. Dan tentunya Raden Wijaya sendiri juga ikut bergembira, tidak lagi kehilangan beberapa hari dengan Mahesa Amping, sahabatnya satu-satunya yang seusia dengannya di Padepokan Bajrasata. Katakan kepada Paman Wancilan untuk mengatur segalanya selama aku tidak ada di sini, berkata Mahesa Murti memberikan beberapa pesan kepada istrinya Padmita. Apa yang akan aku katakan bila Paman Wancilan dan siapapun bertanya tentang kepergian Kang Mas bertiga, bertanya Padmita kepada Mahesa Murti. Katakan bahwa kami pergi berburu, berkata Mahesa Murti kepada Padmita yang sebelumnya sudah diceritakan oleh Mahesa Murti tentang keinginannya meningkatkan ilmu Mahesa Amping. Matahari masih belum merayap naik, sinar cahayanya masih begitu redup mana kala Mahesa Murti, Mahesa Amping dan Raden Wijaya keluar dari regol gerbang Padepokan. Beberapa cantrik sudah biasa melihat mereka bertiga keluar dari Padepokan Bajrasata, mungkin ke padukuhan terdekat, ke tepian sungai atau memang pergi berburu. Jarak antara Padepokan Bajrasata dengan Gowarangan tidak begitu jauh, hanya setengah hari perjalanan. Matahari sudah bergeser setengahnya ke arah barat ketika mereka bertiga telah sampai di kaki Bukit Karang. Perjalanan selanjutnya adalah sebuah pendakian yang melelahkan bagi Mahesa Amping, sementara itu Mahesa Murti dan Raden Wijaya hanya menggunakan sedikit tenaganya. Keringat sekujur tubuh Mahesa Amping sudah begitu basah. Dalam hati memang ada sedikit penasaran melihat Mahesa Murti dan Raden Wijaya sepertinya berjalan di tanah datar, tidak merasakan kelelahan sedikitpun. Akhirnya mereka pun telah sampai di mulut Gowarangan. Ruang mulut Gowarangan ini cuma sebatas tubuh kita, tapi di dalamnya kita akan menemui ruangan yang cukup besar seluas bilik kamar kita, berkata Mahesa Murti yang sebelumnya pernah datang menyelidiki Gowarangan ini. Mereka tidak langsung masuk ke Gowarangan, tapi beristirahat sebentar membuka bekal yang sengaja mereka bawa. Matahari sudah hampir senja mana kala mereka mulai memasuki mulut Gowar, sebagaimana yang dikatakan oleh Mahesa Murti, ruang Gowar itu memang cuma sebatas tubuh orang dewasa. Maka seperti seekor ul mereka merayat perlahan memasuki lebih dalam lagi, hingga akhirnya mereka sampai juga di mulut Gowaranya mendapatkan sebuah-sebuah lorong Gowar yang cukup luas, seluas bilik kamar sebagaimana yang dikatakan oleh Mahesa Murti. Sebenarnya, ada beberapa lubang di atas langit-langit ruang Gowar itu yang dapat ditembusi cahaya matahari. Sementara mereka baru sampai di ruang Gowar itu di saat hari memang sudah di ujung senja, maka ruangan itu terlihat begitu gelap. Mereka tidak dapat melihat apapun selain kegelapan itu sendiri. Mahesa Amping, berkata Mahesa Murti. Sengaja aku membawamu kemari untuk melaksanakan sebuah laku rahasia, berkata lagi Mahesa Murti kepada Mahesa Amping yang selanjutnya juga mengatakan bahwa hal yang sama telah dilakukan oleh Raden Wijaya. Mahesa Murti pun bercerita tentang kejadian yang mereka alami dalam perjalanan mereka kembali kepada Pokan Bajrasata, terjebak dalam sebuah sumur yang dalam. Sebuah cerita rahasia yang tidak pernah dikatakan oleh siapapun. Dan Mahesa Murti pun telah meminta Raden Wijaya untuk tidak bercerita, mengubur cerita ini hanya untuk dirinya sendiri. Karena di dalamnya tersangkut sebuah rahasia besar, sebuah laku rahasia. Dengan laku rahasia ini, kamu dapat mengenal dirimu sendiri lebih dalam lagi. Dan dapat mengungkap tenaga murni yang tersembunyi di dalam dirimu sendiri, berkata Mahesa Murti kepada Mahesa Amping. Di ruang goa yang pekat ini, para pendekta telah menemukan dirinya dan penciptanya. Merasakan kematian sebelum datangnya kematian itu sendiri, berkata Mahesa Murti memberikan pemahaman. Bagaimana caranya masuk mengenal diri, mengenal alam besar dan alam alit, dan tentunya untuk mengenal lebih dekat lagi kepada Tuhan yang Maha Pencipta, Tuhan yang Maha Agung dan Tuhan yang Maha Tunggal. Mahesa Amping mendengarkan semua penjelasan dari Mahesa Murti dengan penuh perhatian. Meresapi setiap kata demi kata. Sekarang kita istirahat dulu, besok pagi kita baru memulai laku itu, berkata Mahesa Murti kepada Mahesa Amping dan Raden Wijaya. Seng Fajar telah bersinar terang, cahayanya masuk di antara lubang langit-langit goa seperti pedang panjang menembus bumi. Ada air yang menetes di ujung sebelah kanan goa ini, air itu dapat mengenyangkan perut kita, berkata Mahesa Murti kepada Mahesa Amping dan Raden Wijaya. Cahaya di dalam goa menjadi lebih terang, sebagai tanda di luar sana matahari sudah berada di puncaknya. Hari itu Mahesa Murti tengah memberikan pemahaman kepada Mahesa Amping tentang alam semesta di luar dirinya, segala wujud dan sifatnya. Kenalilah melalui wujud dan sifatnya, kamu dapat merasakan bahwa wujud dan sifatnya ada juga di dalam dirimu, berkata Mahesa Murti kepada Mahesa Amping, hari ini tugasmu adalah menembus dan mengenali alam sebagai wujud bersama sifatnya, berkata kembali Mahesa Murti. Lakukanlah, berkata Mahesa Murti kepada Mahesa Amping setelah memberi penjelasan apa yang harus dilakukannya. Terlihat Mahesa Amping tengah melaksanakan sebuah laku. Sementara itu Mahesa Murti dan Raden Wijaya ikut juga mendampingi Mahesa Amping memberikan dukungan batin, berharap Mahesa Amping berhasil dalam tahap pertamanya untuk mengenali alam dalam wujud dan sifatnya, di dalam dirinya. Matahari telah bergeser di ujung senja, cahaya di dalam goa telah menghilang. Kegelapan menyelimuti isi goa. Tiga orang di dalam goa itu seperti arca Buddha dalam sila sempurna. Malam terus berlalu, kegelapan begitu pekat di dalam goa, jangankan melihat sekitarnya, melihat wujud diri sendiri pun tidak mampu. Mahesa Amping hanya merasakan dirinya, dalam wujud kesendirian. Mulailah dirinya berkelana mengenal alam di sekitarnya, di dalam wujud dan sifatnya. Tanpa terasa, waktu terus berlalu. Sedikit cahaya kemerahan mengisi lubang di atas langit-langit adalah tanda bahwa Seng Fajar telah kembali datang. Katakan apa yang telah kamu rasakan, berkata Mahesa Murti kepada Mahesa Amping yang sudah terbangun dari lakunya. Mahesa Amping pun menceritakan segala yang dirasakannya tanpa sedikitpun yang terlupakan. Puji syukur kepada Gusti yang maha pencipta, perjalanan pertamamu telah sampai di dalam bimbingannya, berkata Mahesa Murti setelah mendengar apa saja yang dirasakan oleh Mahesa Amping. Beristirahatlah, berkata Mahesa Murti kepada Mahesa Amping dan Raden Wijaya. Setelah melihat Mahesa Amping telah cukup beristirahat, Mahesa Murti kembali memberikan beberapa penjelasan apa yang harus dilakukan oleh Mahesa Amping. Sementara itu Raden Wijaya yang ikut mendengarkan seperti teringat kembali bagaimana dirinya memasuki tahap kedua ini. Semua yang berwujud di alam adalah semu, semua akan kembali kepadanya. Janganlah takut melihat ketidakberadaanmu, karena yang tiada itu sebenarnya ada, dan yang ada itu sesungguhnya tiada, berkata Mahesa Murti memberikan tuntunan kepada Mahesa Amping sebagaimana pernah dialami Mahesa Murti sendiri ketika membuka sebuah laku rahasia. Mari kita memulainya lagi, berkata Mahesa Murti kepada Mahesa Amping. Seperti sebelumnya, Mahesa Murti dan Raden Wijaya ikut membantu memberi dukungan batin kepada Mahesa Amping dengan ikut melaksanakan sebuah laku. Pelan-pelan tahaya matahari sudah tidak nampak kembali, malam pun datang merayap, mengisi goa dalam kepekatan. Tiada suara, begitu hening, tiada terdengar suara nafas sedikit pun. Sepertinya di dalam goa tidak ada yang menghuni, begitu sepi. Waktu memang sebuah ukuran dunia, dia tidak pernah cepat maupun menjadi lambat. Tapi hitungan waktu di dalam goa seperti sudah terlupakan. Keberadaannya terwakili oleh warna gelap dan warna terang. Ketika warna di dalam goa menjadi terang, mereka beristirahat sejenak, lalu kembali dalam sikap sebuah laku. Tidak terasa mereka sudah memasuki hari keempat. Mahesa Amping sudah akan memasuki tahap akhir dalam lakunya. Mengenal dan mengerti bagaimana. Menghimpun hawa murni di dalam tubuh. Mengendalikannya menjadi kekuatan di luar wadaknya. Meniadakan bobot tubuh seperti kapas diterbangkan angin, atau menjadikan bobot tubuh berat menjadi puluhan kati. Hari itu warna goa sudah begitu terang, manakala Mahesa Murti dan Raden Wijaya membuka matanya, bukan main terperanjatnya mereka. Mahesa Amping tidak ada di dekat mereka. Ternyata Mahesa Amping tengah melayang dalam posisi sila sempurna. Dua jengkal di atas kepala mereka, masih dalam keadaan matah. Terpejam Mahesa Murti pun segera berdiri menyentuh sedikit pundak Mahesa Amping dengan jari telunjuknya. Perlahan tubuh Mahesa Amping turun kembali di tempatnya. Mahesa Amping pun telah membuka matanya. Lakumu telah selesai, ternyata kamu dilahirkan. Dengan bakat istimewa melampaui orang biasa, berkata. Mahesa Murti penuh rasa gembira. Terima kasih, semua atas dukungan Kang Mas dan Raden tentunya, berkata Mahesa Amping penuh rasa syukur telah melewati tahap demi tahap sebuah laku rahasia. Hijab yang menutupi alam alit telah terbuka, jangan kamu tinggalkan laku ini dimanapun kamu berada, berkata Mahesa Murti kepada Mahesa Amping. Berlatihlah untuk mengenal lebih dalam lagi kekuatan yang tak terhingga yang dapat kalian ungkapkan dalam bentuk apapun, berkata kembali Mahesa Murti tidak hanya kepada Mahesa Amping, juga kepada Raden Wijaya yang meresapi setiap kata Mahesa Murti sebagai pusaka guru yang bermakna. Dalam, saat itu dan mungkin juga di saat mendatang. Matahari telah turun dari puncaknya, angin di Bukit Karang bertiup begitu kencang. Tiga sosok tubuh menuruni lereng Bukit Karang begitu ringannya. Kadang mereka melompat jauh dari satu tempat ke tempat lain seperti kambing gunung yang tidak pernah takut jatuh berlompatan menjejakan kakinya dari satu sisi ke sisi lainnya. Dalam waktu singkat mereka sudah sampai di kaki Bukit Karang. Mahesa Murti, Mahesa Amping dan Raden Wijaya nampak tengah berjalan kembali kepada pokan bajerasetah. Wajah mereka begitu ceria, sepertinya tidak ada yang luput dari pandangan mereka selain keindahan, melihat anak Kijang yang baru terlahir berjalan terpincang-pincang, mendengar perkutut liar merayu dan memanggil Seng Betina dengan suaranya yang panjang. Bahkan perkelahian dua ekor burung jantan di angkasa menjadi suatu yang mengasyikan untuk dipertontonkan. Ketika Senja melukis Cakrawala dalam warna keteduhan, Mahesa Murti, Mahesa Amping dan Raden Wijaya telah sampai kembali di padepokan bajerasetah. Hari itu, seperti hari sebelumnya, di saat matahari sudah mulai bosan menatap bumi dari puncaknya. Burung-burung liar berlindung di pepohonan yang rindang setelah sepanjang siang mencari makanan. Mahesa Amping, Raden Wijaya dan Sembaga berada di tepian sungai yang teduh untuk berlatih. Akhirnya, Mahesa Amping sudah dapat mengungkapkan tenaga cadangannya, berkata Sembaga kepada dirinya sendiri ketika melihat serangan-serangan Mahesa Amping bagai angin yang menderu berlatih bersama Raden Wijaya. Raden Wijaya memang agak menjadi sibuk mengelak dari serangan Mahesa Amping yang beruntun, begitu cepat dan penuh dengan kekayaan gerak yang kadang membingungkan Raden Wijaya. Tapi ketenangan Raden Wijaya ternyata menjadi modal tersendiri, dengan ketenangannya ia dapat berpikir jernih, meloloskan diri dari setiap seragapan Mahesa Amping dan langsung menyerang balik. Kekuatan dan kecepatan gerak mereka seimbang. Kelebihan tipis dari Mahesa Amping terletak pada kesempurnaan gerak dan pengalaman bertempurnya. Seperti dua ekor banteng yang sedang bertempur, tidak terlihat sedikitpun kelelahan di wajah mereka. Ketika warna senja telah turun menyelimuti hamparan tepian sungai, latihan mereka baru berhenti. Hari ini aku tidak kebagian berlatih, berkata Sembaga dengan bersungut-sungut. Besok aku akan menantang kalian berdua sekaligus, berkata kembali Sembaga. Hadiah apa yang akan Paman Sembaga berikan kepadaku, bila sebuah pukulanku menembus tubuh Paman, berkata Mahesa Amping kepada Sembaga. Aku akan menghadiahkan sebuah bogem mentah langsung, berkata Sembaga yang disambut tawa oleh Mahesa Amping dan Raden Wijaya. Demikianlah, dari hari ke hari, Mahesa Amping dan Raden Wijaya terus berlatih. Di tepian sungai, di sanggar tertutup atau di beberapa tempat di alam terbuka lainnya di bawah pengawasan Sembaga dan Mahesa Murti. Kehadiran Sembaga dalam latihan-latihan mereka, telah banyak menambah kekayaan dan pengalaman mereka dalam pertempuran yang sebenarnya. Sementara itu, Mahesa Murti dengan hati-hati dan sedikit demi sedikit membangunkan kesadaran mereka untuk dapat mengungkapkan kekuatan yang tak terhingga yang ada di dalam diri. Dan kekuatan itu pun akhirnya terbangun. Raden Wijaya sudah dapat mengungkapkan kekuatan hawa panas dari dalam dirinya. Dari hentakan tangannya akan meluncur angin panas yang bergulung-gulung menghanguskan apapun yang menghadang. Sementara itu, sebagaimana pernah dikatakan oleh Mahesa Murti, bahwa Mahesa Amping mempunyai bakat yang istimewa, mempunyai bakat di luar orang biasa. Diam-diam telah menemukan rahasia membangunkan hampir semua kekuatan yang dapat diungkapkan sesuai dengan keinginannya. Membangunkan hawa dingin yang dapat membekukan, membangunkan hawa panas yang dapat membakar apapun yang ada di sekelilingnya. Dan yang lebih mengerikan lagi adalah dari sorot matanya yang dapat meremukan kerasnya batu. Penuhilah hati kalian dengan hawa kasih, dan jalanilah kehidupan kalian dengan budi. Jauhilah hati kalian dari nafsu angkara, karena disitulah sumber petaka dan bencana, berkata Mahesa Murti kepada Raden Wijaya dan Mahesa Amping pada suatu malam di sebuah tempat alam terbuka yang jauh dari kehidupan dan padepokan bajera setah. Sebuah tempat yang sering mereka singgai untuk berlatih meningkatkan tataran ilmu Raden Wijaya dan Mahesa Amping selapis demi selapis menuju ke arah kesempurnaannya. Di suatu hari, matahari saat itu sudah rebah di ujung senja. Warna cakrawala dikuas mening redup tanpa desiran angin sedikit pun. Gambar pohon randu yang bercabang banyak di sudut depan dinding padepokan bajera setah seperti patung arca. Tidak ada satupun helai daun yang bergerak. Panggeraita Mahesa Amping yang sudah semakin tajam menangkap sebuah bayangan yang begitu jelas. Wajah yang pernah dikenalnya. Tapi Mahesa Amping tidak mengatakan apapun apa yang dilihatnya kepada Mahesa Murti dan Raden Wijaya yang ketika itu mereka tengah duduk di pendapat utama. Seorang berkuda masuk melewati gerbang padepokan bajera setah yang memang selalu terbuka. Paman Arya Kuda Cemani berkata Mahesa Murti yang dengan ketajaman matanya mampu mengenali orang berkuda yang telah masuk melewati pintu gerbang padepokan. Arya Kuda Cemani diterima langsung di pendapat bajera setah. Setelah bercerita tentang keselamatan masing-masing, Arya Kuda Cemani langsung menyampaikan tujuannya datang ke padepokan bajera setah. Yaitu bercerita tentang hilangnya Putra Mahkota yang sampai saat ini pihak kerajaan telah kehilangan jejaknya. Seng Putra Mahkota seperti hilang di telan bumi. Sesuai perintah Sri Maharaja, kami petugas Sandi diminta hanya sekedar membayangi. Sampai di bandar pelabuhan Canggu, kami masih dapat membayanginya. Tapi setelah itu, kami telah kehilangan jejak. Pengeran Kertanegara seperti hilang di telan bumi, berkata Arya Kuda Cemani bercerita tentang keadaan tentang Putra Mahkota yang hilang. Bukankah Putra Mahkota sudah dapat menjaga dirinya sendiri, berkata Raden Wijaya yang sangat mengenal Pengeran Kertanegara sebagai seorang yang sudah memiliki bekal ilmu yang cukup. Pada awalnya memang kami berpikir seperti itu, Sri Maharaja juga berpikir demikian, berkata Arya Kuda Cemani berhenti sebentar, lalu lanjutnya, para petugas Sandi menangkap berita, ada sekelompok orang tengah membayangi Seng Putra Mahkota, bermaksud melenyapkannya. Usaha melenyapkan Seng Putra Mahkota adalah sebuah usaha menghancurkan keberadaan Singasari, berkata Mahasamurti menyimpulkan keterangan yang disampaikan Arya Kuda Cemani, apakah petugas Sandi sudah dapat menembus, kira-kira mereka dari pihak kemana, bertanya Mahasamurti kepada Arya Kuda Cemani. Itulah yang belum dapat kami ungkap, untuk inilah Sri Maharaja memerintahkan aku secara khusus datang kepada Pokan Bajrasata ini, berkata Arya Kuda Cemani. Sri Maharaja memerintahkan kami untuk mencari tahu ada di pihak siapa mereka itu, bertanya Mahasamurti kepada Arya Kuda Cemani. Bukan cuma itu, berkata Arya Kuda Cemani, tapi juga membawa kembali Seng Putra Mahkota dengan selama tiba di istana, berkata kembali Arya Kuda Cemani. Suasana di pendapa Bajrasata sepertinya menjadi begitu hening. Semua kepala sepertinya tengah berpikir dengan pikirannya masing-masing. Akhirnya semua matuh, tertuju kepada Mahasamurti, menunggu apa yang akan dikatakannya. Nampak Mahasamurti menarik nafas panjang. Kepercayaan Sri Maharaja terhadap Padepokan Bajrasata adalah sebuah kebanggaan, sekaligus sebuah kemuliaan, demikian Mahasamurti berpikir di dalam hatinya. Panggil Paman Sembaga, Paman Wancilan dan Mahasasemu kemari, berkata Mahasamurti kepada Mahasasamping. Maka Mahasasamping langsung turun dari pendapa. Tidak lama kemudian ia telah datang kembali bersama Sembaga, Wantilan dan Mahasasemu. Dengan singkat, Mahasamurti bercerita tentang perintah khusus dari Sri Maharaja Singasari kepada Sembaga, Wantilan dan Mahasasemu. Aku memutuskan, mempercayakan tugas mulia ini kepada kalian berlima, berkata Mahasamurti memberikan sebuah keputusan. Mahasasamping dan Raden Wijaya saling memandang. Bukan main senangnya mereka berdua diikutkan dalam tugas khusus itu. Besok pagi kalian sudah dapat berangkat, mungkin di perjalanan Paman Arya Kuda Cemani dapat memberikan beberapa petunjuk apa saja yang dapat kalian lakukan, berkata Mahasamurti kepada kelima orang kepercayaannya. Dan pagi pun telah datang, tanah dan daun masih penuh dengan embun, pagi masih begitu gelap manakala enam ekor kuda keluar dari pintu gerbang regol pada pokan bajera serta. Aku titipkan pada Muraden Wijaya dan Mahasamping, berbisik Mahasamurti kepada semaga yang berjalan paling belakang. Sebagaimana yang dikatakan oleh Mahasamurti, di perjalanan Arya Kuda Cemani memberikan beberapa petunjuk yang dapat mereka lakukan. Di sebuah persimpangan jalan, mereka berpisah. Arya Kuda Cemani melanjutkan perjalanannya ke Singasari untuk melapor kepada Seri Maharaja. Sementara lima orang pahlawan daripada pokan bajera setah sesuai petunjuk dari Arya Kuda Cemani langsung menuju Bandar Canggu. Tempat terakhir pangeran kertanegara dapat dibayangi oleh para petugas sandi. Tidak banyak hambatan yang berarti dalam perjalanan mereka ke Bandar Canggu. Kemaram langit senja begitu indah menghiasi suasana Bandar Canggu. Ujung-ujung tiang layar perahu berjajar. Beberapa buruh hilir mudik mengangkat barang. Beberapa pedati bersandar di beberapa kedai yang tumbuh subur di sekitar keramaian Bandar Canggu. Sementara itu bila metuk kita bergeser ke kiri, terlihat sebuah bangunan benteng prajurit yang luas dan kokoh. Berdiri di pinggir sungai berantas seperti raksasa penjaga sungai. Kita singgah ke Benteng Canggu, berkata wancilan kepada kawan-kawannya yang sudah mengetahui bahwa mahasab bukat bertugas di Benteng Canggu itu. Ketika mereka tiba di pintu gebang, seorang prajurit keluar dari gardu penjaga. Adakah kepentingan kalian datang ke Benteng ini, berkata prajurit penjaga itu dengan wajah penuh curiga. Kami bermaksud ingin menemui saudara kami, berkata wancilan mewakili kawan-kawannya. Siapa nama saudara kalian, bertanya prajurit itu. Masih dengan wajah penuh prasangka. Mahesapukat, berkata wancilan kepada prajurit itu. Bukan main kagetnya prajurit itu mendengar nama yang disebut oleh wancilan. Dengan wajah masih penuh curiga dan tidak percaya prajurit itu memandang wancilan dari ujung kaki sampai kepala, tidak ada sedikitpun kemiripan wancilan dengan senopati mereka. Apakah kalian sudah punya janji, berkata prajurit itu masih dengan keraguan. Belum, berkata wancilan yang sudah mulai jengkel kepada prajurit itu. Silahkan kalian menunggu, aku akan melapor kepada ketua regu kami, apakah kalian dapat diterima, berkata prajurit itu meminta wancilan dan kawan-kawannya menunggu. Terlihat prajurit itu masuk dalam salah satu barak yang terlihat berjejer. Sementara di tengah benteng itu berdiri sebuah bangunan utama. Dan nampak di pojok belakang benteng itu berdiri sebuah panggungan yang tinggi, tempat untuk mengawasi keadaan di luar benteng. Tidak lama kemudian, terlihat prajurit penjaga itu telah datang bersama seorang prajurit lainnya, mungkin ketua regu yang telah dikatakannya. Mohon pertimbangan Ki Bekel. Apakah mereka dapat diterima? Berkata prajurit itu kepada seorang prajurit lagi yang dipanggilnya sebagai Ki Bekel. Tiba-tiba saja prajurit itu bertolak belakang dengan gagahnya. Kenapa kamu tidak ikat mereka semuanya? Berkata prajurit yang dipanggil Ki Bekel itu dengan wajah penuhi bawa kepada prajurit penjaga. Aku tidak mengerti mengapa harus mengikat mereka? Bertanya prajurit itu dengan wajah kebingungan. Ki Bekel itu pun tertawa terpingkal-pingkal. Sementara itu, Mahesah Semu dan Wancilan yang telah mengenali wajah Ki Bekel itu pun ikut tertawa. Melihat semua itu, wajah prajurit itu semakin kusut kebingungan. Ki Bekel yang tidak lain adalah dadu lengit itu pun menepuk pundak prajurit yang masih kebingungan. Mereka adalah sahabatku, mereka juga saudara Kisenopati, berkata dadu lengit kepada parjurit itu yang langsung menemui sahabat lamanya orang-orang daripada pokan bajera serayang dianggapnya sebagai pahlawan yang telah ikut membantu membebaskan dirinya dan kawan-kawannya dari perbudakan. Selamat berjumpa wahai sahabat lama, berkata dadu lengit sambil memeluk mereka satu-persatu dengan gembiranya. Pasti kamu mahas seamping, cantrik pada pokan bajera serta paling muda, berkata dadu lengit masih mengenali mahas saamping. Kamu sudah tumbuh sebagai seorang pemuda, berkata dadu lengit memeluk rat-rat mahas saamping dengan gembira. Perkenalkan ini Raden Wijaya, berkata mahas saamping memperkenalkan Raden Wijaya kepada dadu lengit. Perkenalkan, nama lengkap kuki bekal dadu lengit, berkata dadu lengit yang disambut senyum hangat dari semua yang ada di situ, kecuali prajurit penjaga yang masih berdiri di situ. Apakah setelah jadi prajurit kamu masih berjudi, bertanya mahas sa semu yang ingat kegemaran dadu lengit yang bergelar dewa judi. Di bandar canggu, aku seperti menemukan sorga yang hilang. Hampir setiap malam aku menyelinap pergi berjudi, berkata dadu lengit berterus terang. Moga-moga saja kamu tidak menjual tameng prajurit mu, berkata wajilan yang disambut tawa oleh dadu lengit dan keempat kawannya. Mari kita tinggalkan dulu lima ksatria daripada pokan bajera setah. Kita sudah terlalu lama meninggalkan kertanegara yang tengah digodok di kawah candera di muka hutan porong oleh empu dangka. Di ujung senja, redup cahaya matahari tanpa desiran angin sedikitpun. Dua sebuah cambuk panjang meluncur kadang melecut begitu gemulai, kadang bagai sebuah pedang kaku menerjang. Kertanegara dan empu dangka terlihat tengah berlatih. Kadang kecepatan serangan sepertinya begitu mengerikan. Mereka sepertinya sepasang anak kecil yang bermain, tidak mengenal kengerian yang sebenarnya. Saling mengelak dan menyerang seperti sepasang ular kembar tengah bercinta kasih, tiada yang menyakitkan. Yang ada hanyalah sebuah kegembiraan. Cukup, berkata empu dangka sambil melompat mundur beberapa langkah. Kemajuanmu benar-benar luar biasa. Begitu sempurna, berkata empu dangka mengungkapkan kegembiraannya. Terima kasih empu, berkata kertanegara sambil mengusap peluh di wajahnya. Empu dangka terlihat masuk ke gubuknya. Sementara kertanegara sibuk menyiapkan perapian. Akhirnya, tidak lama kemudian, terlihat mereka tengah menikmati makanan dan minuman hangat di gubuk mereka yang begitu sederhana. Seandainya besok aku mati, mungkin aku tidak akan menyesal. Karena semua ilmuku telah luluh di dalam tubuhmu, berkata empu dangka sambil mengangkat minuman hangatnya, meneguknya sedikit. Semoga diriku tidak mengecewakan empu, berkata kertanegara kepada empu dangka penuh rasa terima kasih. Anakku, berkata empu dangka. Aku mempunyai saudara kembar, entah sampai saat ini aku tidak tahu di mana rimbanya, berkata empu dangka dengan mata jauh menerawang menembus batu hitam di seberang sungai. Adakah yang dapat dibedakan di antara kalian? bertanya kertanegara kepada empu dangka. Sukar sekali memberdakan diri kami, yang jelas aku berjuang seluas lapang dadaku, sementara saudaraku berjuang sejauh bumi dipijak, itulah yang memberdakan di antara kami, berkata empu dangka dengan matu masih memandang jauh melampai batu hitam di seberang sungai. Kebenaran memang harus diperjuangkan di dalam jiwa bersama para mas siwa di bumi sebagai Buddha. Sementara Gusti yang maha agung yang mempunyai kehendak berkata kertanegara sepertinya kepada dirinya sendiri. Empu dangka seperti tersentak mendengar ucapan kertanegara. Matanya menatap kertanegara begitu tajam. Anakku, kata-katamu adalah kesempurnaan tatwa. Hari ini aku berguru padamu. Telah terpiciklah aku selama ini memperjuangkan kebenaran hanya untuk pribadi di dalam diri. Melupakan bumi tempat tubuh ini berpijak. Siwa dan Buddha bersatu dalam satu tubuh tanpa batas antara lahir dan batin. Seandainya saudaraku ada di sini dan mengetahui akan hal ini, kami pasti tidak akan terpisah dalam perseturuan, berkata empu dangka seperti anak kecil mendapatkan mainan baru. Sebuah gambaran seorang yang mempunyai kelapangan jiwa, mau menerima kebenaran, tidak memperdulikan siapa yang berkata. Untuk kelapangan hati, aku masih harus berguru dengan empu, berkata kertanegara memandang empu dangka dengan penuh kebanggaan. Tatwa ibarat sebuah tinta samudera, ilmu yang kita miliki adalah cuma sebaris kata yang jatuh di ujung pena. Semakin kita meneguk air tatwa, semakin haus dahaga kita rasakan, berkata empu dangka kepada kertanegara. Malam telah turun membelanggu hutan porong dengan kegelapannya. Cahaya oncor dari minyak biji jarak menerangi gubuk di tepian sungai berbatu itu. Besok kamu akan melanjutkan perjalananmu, berkata empu dangka kepada kertanegara yang memang bermaksud melanjutkan perjalanannya. Meski lewat pencerahan tatwa yang telah empu. Tuntun selama ini, aku telah menemukan arah perjuanganku sendiri, sementara perjuanganku mendapatkan menikraswari lebih bersifat janji seorang lelaki, berkata kertanegara kepada empu dangka menjelaskan tujuan awal meninggalkan tanah kelahirannya untuk membawa kembali gadis pujaannya. Mencintai dan dicintai, itu adalah anugerah dari gusti yang maha kasih. Ikutilah air yang mengalir. Sementara harta, tahta dan wanita ibarat batu-batu hitam di tengah arus sungai. Janganlah menghalangi dirimu mencapai muara cinta kasih yang hakiki, yang abadi, berkata empu dangka. Nasihat empu adalah pusaka yang akan selalu aku jaga, berkata kertanegara dengan perasaan gamang, besok ia akan berpisah dengan orang tua di depannya. Sendiri menghadapi sisa kehidupannya. Suasana menjadi begitu hening, empu dangka dan kertanegara sepertinya tengah ada di dalam pikirannya masing-masing. kegelapan malam tanpa suara angin sepertinya menambah kesunyian itu. Hanya suara air sungai yang terus menderu di tingkai suara binatang malam. Sekali-kali terdengar suara burung yang terus semakin menjauh. Kamu tidak perlu kembali ke sungai berantas, telusuri sungai ini sampai ke muara sungai porong. Aku ingin kamu menemui seorang sahabatku di sana, berkata empu dangka kepada kertanegara memecah kesunyian di antara mereka. Siapa nama sahabat empu itu? bertanya kertanegara. Aku tidak tahu nama aslinya, yang ku tahu bahwa ia memperkenalkan dirinya dengan nama kebu arma. Berkata empu dangka kepada kertanegara. Empu dangka pun sekilas menceritakan beberapa hal mengenai sahabatnya itu yang bernama kebu arma. Seorang pendekar muda yang sangat disegani oleh para perompak di sungai dan di lautan. Hingga pada suatu hari terkena sebuah musliat, dirinya diracuni oleh musuhnya dengan racun yang keras. Syukurlah, garis hidupnya tidak harus mati oleh sebuah racun. Dengan kesabaran akhirnya empu dangka dapat menyembuhkannya. Itulah awal perkenalan dan persahabatan antara kebu arma dan empu dangka.